Halo Ikridian, saat ini saya berada di auditorium Kampus Satu Ikridian. Sebentar lagi, kita akan menyaksikan strategi investasi bersama Lokeng Hong dalam rangka ulang tahun Galeri Investasi Bursa Efek Indonesia yang ke-6. Sama penyaksikan. Sama penyaksikan. Sama penyaksikan. Sama penyaksikan. But every day, but every day means nothing If I ain't got you Some people search for the fountains Your promise is forever young Some people need, they love to roam And that's the only way to prove your love Yes, in a world, a world of pressure And a world to rule it be With no one who's scared With no one who's ruling this It's ugly Some people point out But my thoughts When I get along If me and you, baby If I got you, baby Some people want Other things Some just want everything But everything means nothing If I ain't got you If I ain't got you If I can't If I can't If I can't Terima kasih telah menonton! 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 sejarah pojok bursa Ugrida sebetulnya kami itu cukup apa namanya ya kami punya beberapa prestasi diantaranya kami pernah 2 tahun berturut-turut mendapatkan penghargaan dari Bursa Efek Indonesia sebagai pojok bursa efek Indonesia yang terbaik di seluruh Indonesia jadi kita sempat dapat 2 tahun berturut-turut kemudian juga kita sempat dapat penghargaan juga di bidang lomba-lomba khususnya lomba simulasi saham dan juga waktu awal pendiriannya pojok bursa Ugrida saat itu dianggap sebagai pojok bursa yang terbesar di Jakarta waktu itu jadi ya cukup mengembirakan bagi kami nah hari ini dalam rangka memperingati ulang tahun yang ke-6 kami memang sengaja menghadirkan mungkin rekan-rekan sudah pada kenal Pak Woken Hong ya salah satu investor di Indonesia yang cukup sukses yang cukup populer juga jadi kalau bapak ibu atau teman-teman ketik di Google nama Pak Woken Hong itu muncul banyak gitu ya jadi kita bersyukur sekali hari ini Pak Woken Hong berkenan berhadir dan membagikan pengetahuannya bagaimana berinvestasi pasar modal nah sekaligus pada hari ini saya juga mau memperkenalkan website dari Galera Investasi yang baru mungkin bisa ditayangkan jadi kami dulu pernah punya website juga website untuk wajah pulsa mungkin ditayangkan yang website yang lama dulu ya ini yang baru ya yang lamanya mungkin saya tampilkan jadi website kami bisa diakses mengelalui situs ukrida.ac.id kemudian nanti di bagian unit disitu ada idx corner nah ini ada website yang lama jadi nanti ke depannya kita akan ganti namanya bukan idx corner lagi tapi Galera Investasi nah website yang lama ini memang waktu awal pola pendirian itu lebih ditunjukkan untuk website sebagai informasi jadi kalau diperhatikan memang ini mengacu kepada pola web 1.0 jadi hanya interaksi satu arah nah kalau kita lihat website yang baru ini website yang baru kami mendesainnya itu menjadi website 2.0 artinya ada interaksi dua arah antara pengunjung website dengan kami sebagai pengolongan website salah satunya adalah kalau bisa dilihat di jasanya di service coba mungkin di klik di bagian service nah kami menyediakan yang pertama fasilitas simulasi saham online untuk saat ini kami memang bekerjasama dengan kontan karena memang mereka bisa memberikan aplikasi simulasi yang untuk diaksesnya menggunakan web tanpa bisa install software tapi nanti ke depannya kami sudah ada pembicaraan dengan Bursa FB Indonesia ke depannya kami akan bekerjasama dengan Bursa FB Indonesia mereka akan dihidikan untuk simulasinya jadi simulasinya ini gak usah install software cukup dengan menggunakan web datanya ada data real time dan buangnya virtual kemudian juga kami ada link untuk video nanti kami ke depan juga akan membuat video-video edukasi dan pasar modal kebetulan kami juga kerjasama dengan Bursa FB Indonesia shootingnya akan kami lakukan di Bursa FB Indonesia dan salah satu nanti yang akan jadi pembicaranya adalah direktur utama Bursa FB Indonesia jadi kita akan shooting di bulan Juni nanti video tersebut akan kami upload di Youtube dan juga bisa ada linknya disini kemudian yang berikutnya kami menyediakan juga konsultasi online jadi konsultasi online ini kalau di klik nanti akan masuk ke cover task kit chat fitur chat daripada situs kami jadi bisa interaksi dengan staff kami di jalanan investasi atau bisa juga nanti interaksi dengan broker yang ada di kami kedepannya kami berharap juga nanti rekan-rekan dari kampus-kampus yang juga sudah punya pojok Bursa bisa aktif menggunakan ini untuk kita sebagai media komunikasi nah kemudian kita juga punya forum tentunya bisa dilihat forum nah masuk ke dalam forumnya nah di forum ini kami juga menyediakan sebuah fasilitas untuk kita berkomunikasi berdiskusi mengenai pasar modal rencananya forum ini akan kami gunakan bersama-sama dengan galeri investasi di kampus-kampus lain jadi nanti teman-teman di kampus-kampus yang lain itu bisa gabung dengan forum kami kita bisa berdiskusi banyak tentang pasar modal kemudian kita bisa juga berkomunikasi bersosialisasi dan kita bisa bikin acara bareng-bareng nah di bawahnya saya tambahkan juga kalau yang mau jual-beli juga ada ada forum jual-belinya jadi berpikir kaskus nanti ya bisa jual-beli macam-macam nah itu yang untuk forum kemudian ada lagi yang mungkin balik ke about ada about ya bukan sorry satu lagi berarti yang kontak kontak us oke nah disini kami juga menggunakan google map itu mungkin gak muncul ya jadi kalau bapak ibu yang mungkin gak tahu lokasi galeri investasi ukuritas itu dimana sih bisa ketik disitu misalkan contohnya dari daerah mana misalkan sebelum get direction diketik dulu alamatnya diketik dulu misalkan dari daerah kemanggisan misalkan kemanggisan mau kesini gimana caranya ya misalkan itu diketik saja kemanggisan terus di get direction maka nanti bapak ibu akan diberikan atau teman-teman akan diberikan rute-rute yang memungkinkan kalau lewat sini berapa menit nah ini dengan google kita kerjakan dengan google maps ya jadi bisa aksesnya mau naik kapan nanti ada jadi buat mungkin ada yang gak tahu kalau mau kuglida gimana bisa gunakan fasilitas itu kemudian kami juga menyediakan di contact us itu ada fasilitas telepon skype jadi kalau yang menggunakan skype bisa menghubungi kami menggunakan skype kemudian atau kalau yang menghubungi menggunakan email bisa ketikan nama emailnya kemudian ketikan apa yang mau disampaikan kirim ke kami akan kami balas dia email jadi kurang lebih itu website yang akan kami launching pada hari ini dan website ini bisa digunakan untuk kita semua belajar dalam hal investasi pasar modal dan mudah-mudahan apa yang sudah kami buat atau kami lakukan ini bisa dipergunakan dengan baik khususnya bagi kita dalam belajar berinvestasi mungkin demikian kata sambutan dari saya jadi ke depannya kami akan banyak melakukan kegiatan-kegiatan yang bersifat sosialisasi pasar modal dan kami berharapkan kerjasama dari teman-teman mahasiswa ataupun dari Bapak-Ibu sekalian untuk bisa mungkin join dengan kegiatan kami untuk kita sama-sama belajar berinvestasi akhir kata saya sampaikan selamat mengikuti acara talk show dan terima kasih atas kehadirannya salam sejahtera bagi kita semua oke mari kita beri ke tangan meriam terima kasih Bapak untuk perkenalannya dari galeri investasi Ubrida selanjutnya kata sambutan yang kedua kita akan berangkat sambutan dari Bapak Rektor Bapak Pendeta Istar Kusukartol dan tempat yang saya persilahkan Bapak hari ini hari yang sangat bahagia karena galeri investasi berulang tahun pelan tahun yang kenal kalau 6 tahun itu kan masih anak-anak tapi dalam masalah finansial 6 tahun bukan anak-anak dewasa sekali juga bisa saya terima kasih untuk Pak Legahok yang bersedia hadir dan juga sharing juga kepada Bapak Ibu dari Jirebon yang jauh-jauh dari Swadaya Gunungjati juga para mahasiswa dari Untar, Ugi maupun Gunadharma dan juga para mahasiswa yang saya kasih para rekan result setelah tadi Pak Daniel selaku apa ya selaku pemegang kemenangan untuk galeri investasi sudah cerita banyak nah setelahnya memang 6 tahun yang lalu tidak belum punya jadi ini baru kami karena saya menjadi pimpinan disini dan setelahnya Pak Amin itu yang membantu saya waktu di Duta Wajana di tahun 95 96 kita sudah membuat galeri investasi di Duta Wajana Desa dan kecil Duta Wajana bukan Jakarta nah itu yang kemudian saya tularkan disini karena saya melihat ini Jakarta kenapa anak-anak yang belajar ekonomi atau belajar bisnis tidak tidak belajar itu sekalian jadi saudara-saudara saya terima kasih sekali untuk Pak Lekong yang nanti sharing tentang apa ya saham investasi nah setelahnya kenapa bursa kalau dulu pojok bursa sekarang galeri investasi kita dirikan karena saya melihat sebagai mahasiswa sebagai anak-anak muda kita harus berpikir tentang masa depan bukan masalah kita harus mencari keuntungan sebesar-besarnya itu tidak tapi kita memikirkan masa depan dan gerak ekonomi gerak kehidupan itu seperti apa kemajuannya seperti apa jadi kalau dulu kan saya diajari orang tua itu kan beli ayam jago atau kalau dunia kristian beli babi yang berlubang punggungnya itu cara memikir masa depan itu terlalu lama dan tidak bawa dampak yang signifikan karena tabung 100 ribu ya 100 ribu terus berkembang oleh sebab itu kalau kita punya galeri investasi dan juga mahasiswa di belajar sehingga kami mau ngajar merencarakan masa depan yang baik nah ini salah satu kegiatan yang bisa menunjang masa depan kita dan kalau menunjang masa depan itu tidak berarti bahwa kalau kita tidak akan ada kesulitan ya pasti ada merencarkan masa depan tidak pernah ada waktu saya di Jogja masih bersama dengan Pak Amin di Betawajana saya ikut saham di BDNI kan kemudian hancur total tahun 1998 jadi habis nah tapi itu suatu masalah merencarkan kesulitan tapi apakah kalau saya juga ikut habis tidak juga kan karena daya berpikir berlatih dan juga mengembangkan hal yang terkait dengan kegiatan berinvestasi jadi saudara-saudara para mahasiswa terutama kalau hari ini galeri investasi berulang tahun supaya kita mau mengiapkan kembali ada salah satu model untuk membangun masa depan karena banyak model jadi kalau mau berlatih banyak hal kita mau beli sun mau beli ori mau beli ya mau deposito mau nabung saja saham banyak dan hal-hal itu akan membantu kita semua nah saya senang sekali kalau hari ini kita bisa hadir bisa diskusi dan bisa mendengarkan jaring dari Pak Lokehal nanti karena saya merasa bahwa kalau Anda sekalian berlatih dengan baik dan membaca dengan baik situasi Anda itu bisa dalam tanda petik secure di masa depan nah ini yang saya alami karena kalau hari ini saya di Pancenuk Rida no problem artinya saya sudah siap dengan segala-galanya karena persiapan itu sudah saya bangun sejak saya usia 32 jadi makanya saya senang mahasiswa harus berlatih saya berlatih 32 dan hari ini saya tidak selaku pendeta tidak takut pensiun kan pendeta banyak kesulitan kalau jimat memang di apa ya dijukung terus ini terus tapi begitu dia emeritasi istilahnya wah pada kelambakan rumah saja sulit gaji pensiun kerja kecil nah makanya kita harus memikirkan masa depan dengan baik dan saya sudah secure sekarang tapi anak-anak saya sudah ya termasuk tata acara berinvestasi mereka sudah kerja semua yang satu bisa kerja di Singapura yang satu dokter di sini jadi saya tidak memikir-mikir tapi investasi termasuk dan dibiaya oleh investasi yang semacam ini juga dua hal yang misalnya kadang-kadang kalau kita mulai bermain-main yang satu kita harus merubah paradigma lama kalau saya orang gereja paradigma lama itu kalau punya deposito itu artinya tidak percaya pada Tuhan yang memelihara percaya pada depositonya kalau main saham itu tidak menghargai kuasa Allah yang bisa memberkati sehingga dia main-main di situ itu paradigma lama yang kita harus ubah yang penting adalah kita dapat itu kita gunakan apa karena bagi saya kalau itu term money uang itu punya fungsi sosial dan itu yang harus kita saham ini bisa berfungsi sosial kalau kita dalam situ perusahaan ada lalu ada karyawan kerja dapat hidup itu kan kutarannya kan di situ jadi jangan ditunggu bahwa saya itu mau ambil untungnya saja tapi ini fungsi sosial yang kedua hilangkan rasa takut karena tadi kalau kita pikir masa depan rasa takut itu harusnya mulai berkurang karena kita berpikir masa depan tapi kalau kita berpikirannya mau cari untung takut rugi tapi masa depan dipersiapkan karena rasa takut itu pasti gak akan membantu kita saya tahu bahwa kadang-kadang kita takut saham ini digoreng lagi kita takut nanti yang goreng yang untung saya yang digoreng ya untung tapi kita juga belajar selamat untuk mendengarkan sharing dari Pahlo Gehong tapi juga selamat untuk diskusi bersama untuk mengikir masa depan melalui kegiatan berinvestasi terima kasih dari tadi kita membahas investasi dari tadi kita membahas saham semua yang berhubungan dengan ekonomi tapi ini kurang lengkap kalau kita gak dengan kata sambutan dari Bapak Dekan kita Bapak Hamil ayo Pak logon tempatnya saya persilahkan baik Bapak Ibu sekalian saya yakin Bapak Ibu sekalian sudah tidak sabar untuk ingin mendengarkan Bapak Lekeng Hong akhirnya itu saya akan sesingat mungkin untuk memberi kata sambutan ini dan pada rinsipnya kami ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Lekeng Hong yang sudah mau hadir tempat ini dan juga kami berkhidmatasi banyak kepada Restoran Securities yang sudah sangat banyak membantu kegiatan kami dalam talk show ini demikian juga dengan tentunya BI dan juga kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang sudah hadir disini mahasiswa dan juga dosen-dosen bahwa partisipasi ini sangat berguna bagi kita semua dan satu hal yang ingin saya sampaikan barangkali bahwa OJK menyampaikan bahwa saat ini tingkat literasi keuangan atau pemahaman masyarakat Indonesia terhadap lembaga keuangan itu masih sangat rendah masih sekitar 20% itu perkiraannya dan Bapak Ibu sekalian saya kira acara seperti ini adalah sangat berguna bagi kita supaya kita lebih mengenal lebih jauh lagi tentang lembaga keuangan salah satunya dalam hal ini adalah pasar modal dan kami juga tentu sangat ingin memperkenalkan lebih jauh tentang galeri investasi ini jadi dalam rangka ulang tahun yang ke-6 ini adalah upaya untuk kita memperkenalkan galeri kita dan disini kami lihat ada banyak sekali Bapak Ibu sekalian yang mungkin orang tua dari murid SMA BPK Penabur atau SMP Penabur dan semoga bahwa ketika Bapak Ibu sekalian datang menjemput dan sambil menunggu boleh datang mampir ke galeri investasi kita untuk sambil disana bisa berinvestasi yang mengundang Bapak Ibu sekalian untuk datang dan nanti mungkin setelah ini Bapak Ibu sekalian bisa berkunjung ke tempat kami untuk bisa memahami lebih jauh dan Bapak Ibu sekalian saya kira itu yang bisa saya sampaikan ucapkan terima kasih kami kepada Bapak Ibu sekalian dan juga kepada teman-teman yang dari Cirebon dari Insul Gati dan Bapak Ibu sekalian tadi Pak Rektor menyebutkan bahwa saya sudah cukup lama berhubungan dengan BEJ pada waktu itu dan sekarang BEI selama 20 tahun tapi nasib saya sangat berbeda dengan Pak Lokeng Hong kalau Pak Lokeng Hong sekitar 26 tahun berinvestasi di pasar modal sudah jadi bilionaire kalau saya cuma jutaan dalam rupiah karena itu gajinya juta aja nah Bapak Ibu sekalian kita akan banyak mendengarkan dari Pak Lokeng Hong yang sudah sekitar 19 tahun menganggur katanya sekitar 19-17 tahun menganggur kalau saya menganggur nanti saya tidak matah jadi baik Bapak Ibu sekalian saya kira demikian kesambutan dan semoga kita bisa menikmati dan banyak bisa mendapatkan pelajaran dari Bapak Mukeng Hong selamat bertalk show terima kasih Bapak Mukeng Hong yang berkata sambutan yang boleh terima kasih Bapak Mukeng Hong sebelum abis ini kita bakal masuk mulai sesi tapi sebelum kita sesi ada satu dosen dari Ugrida yang mau menyanyikan sebuah lagu Bu Kolin boleh wajib ke depan waktu itu penampai siap silahkan boleh kita beritahu Tuhan yang berikan ibu kita yang cantik ini selamat pagi dan selamat datang untuk Bapak Mukeng Hong dan juga tamu undangan terima kasih atas kehadirannya di kampus kami Pak terima kasih juga Bapak Ibu tamu undangan boleh hadir di kampus kami selamat pagi juga untuk Pak Rektor Pak Dekan juga rekan-rekan dosen dan adik-adik mahasiswa sekalian pagi ini saya membawakan satu lagu lagu ini sebenarnya saya persembangkan yang pertama pasti untuk Tuhan yang kedua karena Pak Daniel yang minta-minta saya begini ini yang kedua untuk ulang tahun galeri investasi jadi selamat ulang tahun buat galeri investasi atau pojok bursa yang ke-6 semoga galeri investasi ini semakin maju dan berkembang dan akhirnya mendukung kemajuan Ugrida juga di masa depannya semoga kita semua boleh menikmati sama-sama menikmati lagu ini terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih selamat menikmati 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 dari awal para dosen selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati adikmati adikmati selamat menikmati selamat menikmati pegawai selamat menikmati selamat menikmati dapat menikmati saya bisa menikmati selamat menikmati adikmati adikmati selamat menikmati 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 pakai helm tapi satu hari hujan dia kalau kita naik mobil kan ada wipernya kalau pakai helm kan helm ada wipernya gelap kadang-kadang saya sedih juga di motor pagi udah kerja seharian penuh malam kuliah pulang kena hujan lagi jaketnya basah kemudian saya berpikir kenapa ya saya dilahirkan jadi orang miskin kalau saya jadi anak-orang kaya enak benar nih gak usah susah-susah hidup kayak begini kemudian saya berpikir kalau saya dilahirkan miskin itu bukan salah saya tapi kalau saya mati miskin itu baru salah saya saya sudah tamat kuliah jadi sarjana juga gak beruntung saya pangkat saya gak naik-naik tetap pegawai tata usaha karena saya masuk bekerja di bank yang tidak melakukan ekspansi sebelas tahun saya bekerja di bank orang-orang udah jadi vice president jadi direktur jadi manager asisten manager saya asisten manager dan gak tetap pegawai tata usaha karena pangkatnya pegawai tata usaha gajinya kecil sekali tetap kecil tahun 89 ada faktor bank-bank baru buka wah saya mulai dihargai ada bank baru buka saya direkut gaji saya otomatis jadi tinggi sekali naik 200% wah saya senang itu harga wajar yang sebetulnya saya kemarin dibayar gaji sangat kecil wah saya bekerja dengan sangat baik nasabat-nasabat saya dulu yang punya uang saya teleponin saya bilang yuk kita pindah ke bank sini saya kasih bunga lebih besar karena dapat bunga lebih besar dia pindah mereka yang dapat kredit bunganya tinggi saya bilang ya saya kasih lebih murah dapat lebih murah mereka pindah saya bekerja habis-habisan lama-lama bank saya melakukan ekspansi saya bekerja di bank ekonomi sekarang masih ada bank saya bekerja di sana sebelum banknya buka jadi ekspansi bekerja setahun saya naik bank kerja di kepala cabang wah gaji saya naik level kepala cabang gaji besar hidup saya tetap hemat sisa uangnya saya belikan sah orang-orang dapat uang mungkin buat dikonsumsi saya tidak saya belikan sah selalu uang saya lama-lama jadi besar kira-kira demikian coba kita lihat konon katanya bursa efek di dunia itu didirikan tahun 1602 1602 didirikan oleh VOC jadi bursa efek di Belanda itu didirikan oleh VOC dan perusahaan go public yang pertama itu juga VOC karena dia butuh membeli kapal memiliki tentara belanja modal yang besar jadi dia go public jadi dulu kita dijajah itu oleh perusahaan publik oleh VOC nah ini surat utangnya next next saudara tau berapa nilai uang masyarakat yang ada di perbankan kita sekarang uang pribadi uang korporasi uang BUMN di bank-bank di seluruh Indonesia di BCA di Bank Mandiri di Rungan BRI dan lain-lain itu menurut lembaga penjaminan simpanan kurang lebih ada 3.500 triliun 3.500 triliun berapa nilai saham yang diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia kalau ini kita 5.300 sekarang kira-kira nilainya 5.300 triliun lebih besar dari dana masyarakat ada satu perusahaan namanya Apple berapa nilai Apple sekarang ada yang tau nilai sahamnya kira-kira 130-an jumlah sahamnya ada 5,8 miliar kira-kira 700 miliar dolar ini perusahaan kalau dikali 13.000 itu 9.100 triliun satu perusahaan tadi dana masyarakat kita 3.500 triliun nilai perusahaan perusahaan yang ada di Bursa Efek Indonesia itu 5.300 nilai perusahaan ini 9.100 triliun di Amerika itu bukan ini ada juga perusahaan banyak yang besar-besar ada Exxon Mobil ada Chevro ada Citibank ada J.P. Morgan ada Bank of America ada Boeing ada General Electric ada Microsoft ada Berkshire Hatsway banyak sekali nilai triliunan US dollar belum yang di Jerman di Perancis di London di Shanghai di Hong Kong di Tokyo nilainya berapa triliun besar sekali nilai pasar modal itu harta kekayaan yang ada di dunia ini ada jadi pasar modal bukan bukan di bawah laut harta karun di bawah laut harta karun yang terbesar yang ada di dunia ini ada jadi pasar modal nilainya nyata dan transparan kalau ada orang yang tidak mengerti pasar modal tidak tahu pasar modal itu sangat disayangkan bahasa Mandarinnya itu henggesi sangat disayangkan kalau adik-adik mahasiswa ingin menjadi orang yang kaya pasar modal tempatnya kalau adik-adik mahasiswa sekalian ingin menjadi orang yang kaya pasar modal ada kekayaan dunia yang terbesar ada di pasar modal aset itu nyata dan transparan next ini ada gambar produk dari Indofood Indomie mie yang enak dan murah yang katanya dimakan dari Sabang sampai Merauke dari Miangas sampai Bura Rote bersuka makan mie yang enak dan murah ini adalah produk dari Indofood perusahaan publik mengapa saya memilih berinvestasi di pasar modal memilih menjadi seorang investor tidak tertarik bidang lain satu karena di pasar modal ada kekayaan yang begitu besar ada uang kedua karena perusahaan publik itu mengeluarkan produk dan jasa bagi hidup kita pagi-pagi kita bangun biasanya kita ke toilet kita ke toilet kita lihat mereknya Toto oh itu produk dari perusahaan publik habis dari toilet kita minum aqua minum air putih aqua itu adalah produk dari perusahaan publik yang sekarang sudah going private setelah kita minum aqua kita mandi kita sikat gigi pakai pepsode kita mandi pakai sabun kita cuci baju pakai rimsor itu semua produk dari munilever perusahaan publik mungkin semua keluarga di Indonesia pernah pakai menggunakan produk dari perusahaan publik dari munilever ini ketika kita selesai mandi kita sarapan pagi dengan mie yang enak dan murah ini waktu kita sarapan pagi ada telepon masuk mungkin dari indosa dari telekomsel dari eksel itu juga perusahaan publik ketika kita sarapan kita nonton tv mungkin rcti sctv indosiar antv tv1 itu juga tv perusahaan publik kita bisa melihat semua kejadian di Indonesia gak usah kesana cukup style tv kita saja selesai kita sarapan kita pergi ke kantor kita naik mobil avansa mobil sejuta umat rupanya banyak yang naik avansa kita naik mobil avansa kita beli dari astra internasional itu juga perusahaan publik kacanya dari mana dari asah itu juga produk dari perusahaan publik banknya dari mana mungkin dari PT Gajah Tunggal dari Good Year Indonesia itu juga perusahaan publik kita banyak sebut akinya dari mana semua dari perusahaan publik kita pergi ke kantor kita jalan tol karena semua jalan bayar nih di Jakarta ada jalan tol namanya jasa marga ada citra marga dua-duanya juga jalan tol perusahaan publik jalan tol itu dibuat pakai semen yang banyak semennya beli dari mana mungkin dari Indosemen dari PT Holjim dari semen Indonesia itu juga perusahaan publik bajanya dari mana dari Raka Tau Stil itu juga perusahaan publik kita jalan kita lihat ada mall yang bagus tuh di sebelah sentral pak siapa punya agung podomorolen itu juga perusahaan publik kodomol itu bagus loh para mahasiswa pasti sering kesana siapa kontraktornya PT total bangun persadang itu juga perusahaan publik kita ke mall banyak bangun ada BCA bank mandiri BRI Danamon CIMB Penning Bank semua itu bang perusahaan publik kita ke mall kita masuk di restoran yang terbesar di Indonesia KFC pada Tau seling makan KFC ya dengan 500 outletnya di Indonesia itu juga perusahaan publik cuman adik-adik mahasiswa yang laki-laki kalau ke KFC jangan salah tangkap ya karena pelayan wanitanya suka nanya mau paha atau mau dada terus dia tanya lagi suka tanya mau disini atau mau dibawa pulang dia juga suka tanya mau yang original atau yang mau yang hot and spicy terakhir dia pasti tanya CD-nya mau sekalian dibeli maksudnya compact bisnya gitu ayamnya juga dibeli dari java konfit carun kopan sirat produs malindo dari perusahaan publik terus nih bisa sampai malam malam kita tidur pulang ke rumah kita tinggal di sentral pang rumah itu kita beli dari perusahaan publik kita tinggal di ponok indah metropolitan gencana itu juga perusahaan publik kita tinggal di perumahan ciputra perumahan ciputra juga perusahaan publik semuanya kita tinggal juga malam-malam kita tidur terus-terus nggak selesai mengapa saya berinvestasi di pasar modal karena perusahaan publik mengeluarkan produk dan jasa bagi kehidupan kita next itu astra internasional ada 180 ribu lebih karyawan di astra internasional ada 180 ribu orang yang mendapatkan kesejahteraan dari astra internasional jadi Bapak Pendeta sudah Pak Rektor sudah menjelaskan ada lapangan pekerjaan yang diciptakan belum dia punya pemasok belum dia punya dealer saya punya teman punya dealer motor kecil dealer kecil saya tanya berapa karyawannya 100 baru dealer kecil aja jenis 1 next nah ini adik-adik mahasiswa sering naik ojek kan menarik ojek ada puluhan juta orang yang mencari nafkah dari menarik ojek mereka mau melamar pekerjaan gak ada lapangan pekerjaan mereka butuh untuk hidup mereka sekarang bisa menafkai hidup mereka itu dengan menarik ojek kalau mereka tidak bisa menafkai hidup mereka dengan terpaksa mereka akan melakukan tindak kriminal mereka menodok atau merampok hidup kita jadi tidak aman tidak tenang tapi mereka sekarang bisa menafkai hidup mereka mereka tidak mau pekerjaan kita bisa tenang malam-malam pulang tidak ada penodok tidak ada perampok bukan hanya tukang ojek berapa banyak produk-produk dari perusahaan publik itu menciptakan pengusaha-pengusaha kecil ada penjual indomie warung indomie ada malam-malam tukang pecel ayam semua ayamnya dari mana dari perusahaan publik ada orang pedagang-pedagang rokok itu juga perusahaan publik bisa menciptakan lapangan pekerjaan ada universitas yang bilang ini entrepreneur university nanti sudah lulus tidak jadi karyawan jadi pengusaha tapi ketika lulus tetap jadi karyawan tidak jadi pengusaha tapi produk dari perusahaan publik bisa menciptakan pengusaha-pengusaha kecil makin besar perusahaan publik kita makin makin bursa kita semakin sejahtera rakyat kita semakin besar bursa kita semakin sejahtera rakyat kita karena ada penciptakan penciptakan lapangan pekerjaan yang baru yang tadi sudah disebutkan oleh pariton perusahaan publik juga membayar pajak yang besar lihat tuh dari HM Sampurna tahun 2013 membayar pajak 3,6 triliun 3,5 triliun untuk pembangunan pajak untuk dipakai untuk menesejahterakan rakyat perusahaan publik membayar pajak yang besar bagi negara dulu kalau orang berani melawan penjajah Belanda dia dapat predikat pahlawan orang-orang yang dulu disebut pahlawan itu adalah orang-orang yang berani melawan penjajah Belanda tapi sekarang Belanda sudah tidak ada siapa yang layak disebut pahlawan sekarang menurut saya orang yang layak disebut pahlawan adalah orang yang bisa memberikan kesejahteraan kepada banyak orang itu pahlawan perusahaan publik pemilik perusahaan publik pemegang saham para eksekutif itu adalah pahlawan pada masa sekarang dia bisa memberikan menciptakan lapangan pekerjaan yang banyak memberikan kesejahteraan kepada banyak orang next ini adalah seorang investor saham di Amerika banyak investor saham disebut penjudi tapi investor saham ini adalah pahlawan diberikan pengharga oleh Presiden Obama next ini return saham dari 2003 sampai 2015 ada carun popan memberikan return 10.000 persen United Tractor 9.900 Sumarecon 9.600 Mayora PT Tima 4.200 bisa dibaca sendiri selanjutnya next yang terakhir BCA memberikan GEN 2100 persen 21 kali lipat mengapa saya berinvestasi di pasar modal karena memberikan GEN yang besar keuntungan yang besar kepada kita next saya tidak taruh uang saya di bank saya tidak punya uang banyak di bank hanya sekedar untuk kehidupan saya sehari-hari kenapa karena bunga bank itu kecil sekali bunga deposito 7.75 maksimum dipotong pajak 20% tinggal 6% setahun berapa harga barang-barang yang naik dulu mungkin apartemen di taman anggrek yang tiba dua kamar hanya 500 juta sekarang jadi 2 milion naik 300% uang kita 3 tahun 1 tahun naiknya berapa persen 6% kalau kita taruh uang di bank dengan bunga yang kecil dan kenaikan barang-barang yang besar sebetulnya membuat diri kita miskin secara pelan-pelan kalau kalau kita taruh uang di bank dengan bunga yang kecil dengan kenaikan harga barang yang besar kita sedang membuat diri kita miskin secara pelan-pelan makanya saya tidak taruh uang di bank next saya juga tidak pernah membeli obligasi karena bunganya juga kecil next saya juga tidak membeli emas saya membeli emas dalam 56 tahun hanya satu kali ketika saya menikah kalau kita membeli emas satu kilo kita simpan sepuluh tahun dia tetap sekilo emas tidak produktif saya tidak membeli emas emas biasanya investasi orang-orang kampung next dolar ini lagi mahal 13 ribu sekarang saya juga tidak membeli dolar kenapa saya tidak membeli dolar saya takut membeli dolar karena ketika kita memegang dolar kita selalu mengharapkan yang buruk yang terjadi saya tidak berani pegang dolar kalau saya pegang dolar saya akan mengharapkan selalu yang buruk yang terjadi kalau bisa Indonesia rusuh lagi kalau rusuh kan rupiah melemah wah saya untung saya pegang dolar kalau bisa Indonesia krisis ekonomi lagi biar rupiah yang melemah saya pegang dolar saya untung saya tidak berani pegang dolar karena kalau saya pegang dolar saya selalu mengharapkan yang buruk yang terjadi beda dengan saya pegang saham orang yang memegang saham selalu dia mengharapkan yang baik yang terjadi Indonesia aman Indonesia stabil ekonominya bertumbuh daya beli meningkat kalau itu semua terjadi saham-saham saya pun akan naik orang yang memegang membeli dolar dia bisa menjadi penghancur bangsa makanya saya tidak membeli dolar next ada perusahaan yang hebat ada perusahaan yang hebat punya pelanggan 51 juta orang punya satelit dua teknologi tinggi next kita lihat laporan keuangannya baru tahun tahun 2013 lost before income tax 3,3 triliun 2013 tahun 2014 lost before income tax 1,9 triliun rugi perusahaan yang hebat ini ternyata rugi next kita lihat ada yang tahu isi karung ini apa beras plastik ternyata plastik itu gak ada plastik lebih mahal dari beras bukan ini isinya makan ayam makanan ayam makanan ayam ini teknologi rendah semua orang bisa orang kampung bisa bikin makanan ayam ayam dikasih jagung 20% dia makan dikasih 30% dia makan dikasih 40% dia makan ayam juga gak bilang eh makanan yang dikasih gak enak nih dia juga gak bisa komplit beda kalau kalbe farma dosisnya beda sedikit dia bisa mati orang-orang kalau makanan ayam gak teknologi rendah tapi kita lihat laporan keuangannya perusahaan yang teknologi rendahin next ayo gambarnya diganti 2006 melapannya 157 miliar 2007 180 miliar 2008 253 miliar 2009 loncat dari 253 miliar jadi 1,6 triliun 2010 2,2 triliun weh jangan disangka perusahaan yang tadi punya 51 juta pelanggan yang para mahasiswa juga pakai itu indosan rugi loh punya satelit kendaliin satelit aja gimana terbangin satelit itu juga kita gak tahu tapi ini pakan ayam untung loh 2,2 triliun belanja modalnya rendah jadi perusahaan untuk besar jadi para mahasiswa kalau mau diri perusahaan diri yang teknologi rendah jadi belanja modalnya rendah bisa untuk besar jangan teknologi tinggi habis semuanya habis dengan kapek next lihat tuh sahamnya juga naik loh dari 100 rupiah jadi 5000 rupiah karena keuntungannya meningkat harga sahamnya juga meningkat dari 100 menjadi 5000 naik 5000 persen dalam tempo 4 tahun luar biasa next nah ini tadi Pak Rektor tadi juga sebut celengan ayam ya ini ada celengan ayam saham memberikan pertumbuhan terbesar mari kita lihat data di pasar modal Amerika Serikat selama tahun 1926 sampai 2080 tahun akan menjadi berapa uang 1 dolar 80 tahun kemudian tetap 1 dolar jika disimpan di celengan ayam tadi yang sudah disinggung Pak Rektor kalau 80 tahun ditaruh 1 dolar di celengan dia tetap 1 dolar menjadi 20 dolar jika diinvestasikan pada obligasi jangka penek pemerintah menjadi 70 dolar jika ditanamkan di obligasi jangka panjang pemerintah menjadi 3 ribu dolar bila dimelikan saham perusahaan besar menjadi 16 ribu dolar jika diinvestasikan pada saham perusahaan kecil next nah sekarang kita sudah tahu rasianya untuk memaksimalkan keuntungan investasi saham is the best choice ingat tuh kata-kata itu saham is the best choice makanya saya tidak pernah berinvestasi di tempat lain karena saham is the best choice next saham yang diperjual belikan di perusahaan membuka kesempatan bagi para investor bermodal kecil untuk bisa memiliki perusahaan besar mengapa karena dengan memiliki saham berarti kita ikut memiliki perusahaan tersebut perusahaan efek Indonesia memungkinkan kita orang yang punya uang terbatas dengan kemampuan yang terbatas bisa memiliki perusahaan yang hebat suruh kita bangun perusahaan seperti Astra Internasional seperti Indofood hampir tidak mungkin hampir tidak mungkin terapi melalui perusahaan efek Indonesia kita bisa memiliki perusahaan itu kita bisa memiliki perusahaan Indofood bisa memiliki Astra Internasional perusahaan efek Indonesia memungkinkan orang yang bermodal kecil dan kemampuan yang terbatas bisa memiliki perusahaan yang hebat next konsumsi adalah ibadat berenang-renang kehulu berrakit-rakit ketepian artinya bersenang-senang dahulu bersakit-sakit kemudian investasi adalah kebalikannya berrakit-rakit kehulu berenang-renang ketepian bersakit-sakit dahulu bersenang-senang kemudian itu untuk bersenang-senang kemudian nanti berinvestasi next ini konsumsi dan investasi beli mobil beli bebe beda dengan orang yang beli saham saya cerita tentang mobil aja ya investasi dan konsumsi ada dua orang pria mahasiswa masing-masing punya uang 500 juta dua orang yang satu uangnya dikonsumsi dia beli mobil mewah mobil baru seri Rima yang harganya 500 juta wah teman-temannya pada kagum sama dia orang-orang harus naik angkor dia naik BMW dia menikmati uang dia beli BMW juga BMW singkatan dari buah memikat wanita wah wanita-wanita pada minta diantri pulang mahasiswa karena dia naik BMW orang yang terdua punya uang 500 juta dia belikan saham carun popan 4 tahun kemudian 2 orang ini punya kekayaan berbeda yang si A beli BMW 500 juta dia pake 4 tahun setelah 4 tahun tinggal berapa siapa yang tau kira-kira tinggal berapa BMW berapa berapa oh 100 selalu kejam jangan angkotlah tinggal separoh lah 250 juta uang mahasiswa yang kedua yang punya uang 500 juta dia belikan saham carun popan naik 5000% jadi berapa uang 500 juta naik 5000% berapa ayo hitung susah ya gak biasa hitung uang gede ya biasa hitungnya uang kecil terus juta-juta dihitung miliaran jadi susah berapa 25 miliar biasa dia hitung uang besar yang satu uangnya tinggal 250 juta yang satu dia belikan saham carun popan jadi 25 miliar dulu uangnya sama-sama 500 juta 4 tahun kemudian si B uangnya 100 kali lebih banyak dari si A karena uangnya dibelikan saham yang satu uangnya dikonsumsi dia belikan mobil dia nikmati uang dia bersenang-senang dahulu bersakit-sakit kemudian tapi kalau orang punya 500 juta beli saham apa beli mobil pasti beli mobil sampai jalanan macet penuh mobil semuanya jangan kan punya utang eh punya uang gak punya uang aja dia utang kok beli mobil next nah ini seru ini seru aduh turunin sedikit bisa gak ya gak kebaca atasnya cara pandang yang berbeda anda apakah anda berani berinvestasi di saham atau tidak saham bisa diibaratkan seekor harimau investor A melihat harimau sebagai binatang yang ganas yang mematikan investor B memandangnya sebagai binatang yang bisa dimanfaatkan orang memandang bursa efek Indonesia seperti harimau ganas binatang buas tapi kalau pengusaha taman safari bisa memanfaatkan binatang buas itu untuk mencari uang dia biara harimau dia biara singa dia biara biara ular berbisa next next nah ada yang kenal ini siapa pasti kenal tuh namanya ada ini saya kutip dari korang saya menarik sekali saya korang dia seorang dokter jadi sekretaris komite ekonomi nasional jadi komisaris di pangmandir orang hebat saudara apa baru S1 aja belum tamat ini F3 dia bilang apa saya kutip ya orang terkenal tiap hari muncul di TV dia bilang dia tidak berani mengambil resiko terlalu tinggi dalam berinvestasi dia pilihnya beli apartemen aja apa sih investasi yang tinggi di bawah dia bilang dia mengaku tidak terlalu tertarik untuk berinvestasi di saham karena resikonya tinggi dia gak mau beli saham seorang doktor S3 gak berani beli saham saudara apa S1 aja belum tamat berani-berani beli saham tapi pak pendeta beli hebat saya kaku sama pak pendeta pak rektor yang S3 saya itu loh saya mengutip dari korang bukan kata saya saya korang saya baca jadi saya senang dia tidak berani S3 barang masih S1 aja belum tamat tapi saya kagum dengan pak rektor pak deka udah tahu tahun 1995 udah beli saham padahal dia sebagai beliau sebagai jabatan pendeta bisa dapat kritikan dari masyarakat beli saham next teliti kenali apa yang akan dibeli dan beli apa yang kita kenali jangan beli ujing dalam karun kita ketika kita membeli perusahaan kita tak harus kenali apa yang kita beli dan beli apa yang kita kenali bahasa Inggris enak nih buy what you know and know what you buy don't buy cake in the bag jangan beli ujing dalam karun gak ada ya bahasa Inggris dia gitu ya tapi supaya adik-adik mahasiswa ingat don't buy cake in the bag jangan beli ujing dalam karun orang warat gak ngerti kita harus tahu apa yang kita beli jangan beli ujing dalam karun Tuhan itu maha mengampun tapi burusaha saham tidak kenal belas kasihan burusaha saham tidak pernah memberi ampun kepada orang yang tidak tahu apa yang dia beli next itu saya suka berkunjung ke tambang batu bara supaya saya tahu saya tidak beli ujing dalam karun saya kalau minta kepada orang eh saya datang ya pintu terbuka tapi kalau mahasiswa datang ya bagaimana dikasih next bagaimana saya membeli perusahaan publik yang pertama adalah membeli perusahaan manajemen yang baik yang dikelola oleh orang yang jujur dan profesional orang-orang yang berintegritas dan kapasitas kita sebagai seorang investor harus seperti pansel KPK dia memilih orang-orang yang berintegritas dan punya kapasitas beli saham pun tidak mulai membeli ujing dalam karun kita harus tahu siapa perusahaan ini dimanage oleh siapa apakah oleh orang-orang yang jujur dan tidak profesional yang tidak jujur dan tidak profesional yang mengambil uang perusahaan untuk memperkaya diri kita sebagai investor bercelaka kita harus melihat apakah manajemen itu dikelola oleh orang yang jujur dan profesional orang-orang yang berintegritas dan punya kapasitas banyak perusahaan-perusahaan yang sudah GCG di Indonesia ada Astra Internasional ada Grup Sali ada perusahaan-perusahaan multinasional seperti Unilever ada perusahaan BUMR banyak perusahaan yang manajemennya baik yang GCG yang kedua kita harus melihat perusahaan itu usahanya baik atau tidak sektornya bagus atau tidak banyak usaha yang jelek misalnya sektor Garpen dia hanya berjuang untuk hidup dia harus menghadapi perusahaan-perusahaan tekstil yang dari China yang murah-murah ini salah satu contoh perusahaan yang tidak baik Galuda Indonesia rugi sebelum Pajang 2014 itu 460 460 juta USD kalikan 13 ribu ruginya 6 triliun lebih itu laporan keuangan yang dibuat oleh Garun Indonesia dia kirim ke Bursa Efek Indonesia Bursa Efek Indonesia munculkan di website Indonesia dan saya saya munculkan di sini padahal penjualannya 3,3 miliar dolar nah ini juga bener banget saya kalau saya buruk dulu ada yang tua-tua mungkin ingat ada sempati sekarang sudah tidak ada ada borak sekarang sudah tidak ada mandala juga berpati buat bergaji karyawannya aja tak bisa Adam R juga sudah tidak ada Batavia juga tidak ada next next yang kedua belilah perusahaan yang untungnya besar kita lihat dari ROI salah satu supaya cepat next ada next lagi next oke disini ini ada perusahaan namanya Sirat Produce kita lihat ya modalnya nah ini labanya labanya 9,6 miliar rupiah 9,6 mundur 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 lagi nah ini modalnya modalnya 1,2 triliun ini Sirat Produce 1,2 triliun modalnya labanya hanya 9 miliar artinya labanya kalau 1% aja harusnya 12 miliar itu cuma 9 kurang dari 1% ROI ini perusahaan yang untungnya kecil sekali ROI kurang dari 1% next next terus terus lagi ini tunggu ini stop ini Unilever Indonesia labanya itu 5,3 triliun Unilever Indonesia labanya 5,3 triliun 2013 lihat sebelumnya sebelumnya modalnya 4,2 triliun labanya 5,3 triliun artinya ROI 125% di bursa ada perusahaan yang ROI kurang dari 1% ada perusahaan yang ROI 125% perusahaan yang untung besar kalau kita memiliki perusahaan yang untung besar kita seperti memiliki mesin pencetak uang kalau kita memiliki perusahaan yang untung besar kita seperti memiliki mesin pencetak uang selanjutnya kita lihat apa aja yang harus kita lihat next next nah sekarang melihat pertumbuhan perusahaan carilah perusahaan yang memiliki IPS yang meningkat dari waktu ke waktu perusahaan yang bertumbuh next ini adalah laporan keuangan BRI Bank Rakyat Indonesia lihat labanya ya net income for the year for the year dari 3,3 7,3 triliun meningkat jadi 11 triliun meningkat jadi 15 triliun meningkat lagi jadi 18 triliun meningkat lagi jadi 21 triliun dari 7 sampai 21 perusahaan ini bertumbuh luar biasa BRI kalau kita memiliki perusahaan yang bertumbuh kita seperti mil memiliki mesin pencetak uang dan dia pencetaknya makin tahun makin cepat ngeberi sekarang valuasi biasanya kita lihat dari pricing ratio adalah lama waktu yang dibutuhkan untuk mengembalikan modal yang dipakai untuk membeli saham next next ada satu perusahaan namanya Siloam mau dekat tuh pasti mahasiswa kalau sakit ke Siloam kita lihat labanya 59 miliar rupiah kecil labanya ternyata 59 tahun lalu 50 miliar sekarang meningkat tahun 2014 59 berapa laba persahamnya hanya 54 rupiah 54 rupiah harga sahamnya 14 ribu kira-kira 14 ribuan jadi pricing ratio berapa kali kira-kira mungkin 260 kali pricing ratio harga sahamnya 14 ribuan laba persahamnya setahun hanya 54 jadi pricing ratio 260 200 kira-kira begitu next kita lihat lagi saham perusahaan tadi labanya cuma 59 miliar ini namanya pen invest next nah pen invest tahun 2004 labanya 229,59 artinya 230 persaham harga sahamnya 800 artinya dia hanya pricing ratio hanya 3,5 kali 3,5 kali labanya juga gede labanya 934 miliar pemilik entitas induk 934 miliar labanya pen invest pricing 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 ratio 3,5 kali mau beli perusahaan yang nilainya 14 ribu labanya setahun 54 rupiah atau mau beli perusahaan yang 800 nilai sahamnya labanya 230 itu valuasi tidak banyak mahal atau murah next value investor adalah investor yang berusaha memperkirakan nilai sebuah saham nilai ini disebut nilai intrinsik jika nilai intrinsiknya lebih besar dari harga pasar kita membeli jika nilai intrinsiknya lebih rendah dari nilai pasar kita menjual next untuk menghitung nilai wajar ini kita harus mengestimasi arus kas yang bakal dihasilkan oleh perusahaan dari sekarang hingga seterusnya arus kas berasal dari laba bersih usaha arus kas ini kemudian nilai sekarang kan dan dijumlah untuk mendapatkan nilai wajar Benjamin Graham bilang begini ini metode yang saya temukan 70 tahun silam sekarang masih populer dipakai investor profesional next ini tips dari Warren Buffett dia bilang it is far better to buy a wonderful company at a fair price than a fair company at a wonderful price ini satu kunci next ini anak ayam saya dulu punya perusahaan anak ayam produksinya 500 juta ekor per tahun 500 juta ekor nangkepinya aja susah lah terbesar nomor 2 di Indonesia next ayo terus next 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 terus next ini lapannya 2006 106 miliar menurun 989 menurun lagi 31 miliar naik loncat jadi 196 miliar kemudian 2010 jadi 256 miliar next ini harga sahamnya juga meloncat dulu waktu 2006 saya membeli harga sahamnya 250 rupiah per saham kemudian naik 6 tahun kemudian meningkat jadi 31.500 naik 12.600 persen nilainya naik 12.600 persen next wah di laporan keuangan any reportnya ada nama saya tuh Loh Keng Hong punya 6 juta lembar sedikit kepemilikan 8 persen sedikit sekali 6 juta kalau 6 juta lembar saham dikalikan 31.500 kurang lebih 200 miliar enak gak ngapa-ngapain jadi sleeping isi yang holder pemengang saham yang tidur dapat 200 miliar tidur aja gak ngapa-ngapain pemengang saham itu 6 tahun naik 12.600 persen orang yang korupsi masuk penjara ya saya dengerin korupsinya 1 miliar 5 miliar kecil-kecil masih penjara mendingan jadi sleeping shareholder gak usah ngapa-ngapain tidur aja dapat duit 200 miliar next refund winkle investing ada seribu satu macam strategi investasi ini tips perinvestasi tapi strategi investasi yang satu ini paling bagus disebut disebut juga buy and hold rick van winkle adalah toko dalam novel karya washington irving 1819 ia suka tidur suatu hari ia tidur di bawah sebuah pohon dan baru bangun 20 tahun kemudian setelah mendusin ia menyadari bahwa segala sesuatu telah berubah istrinya yang galak dan para sahabatnya telah meninggal tidur kalau kabinet Jokowi itu kerja 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 maka di sahab itu kalau kita sudah memiliki perusahaan yang hebat itu harus tidur tidur dan tidur mahasiswa hati-hati menginterpresasikan kata-kata saya ini ya mungkin gak pernah dengar ada saatnya ketika kita tidak mengerjakan apapun merupakan suatu bentuk kecerdasan investasi ketidakaktifan adalah perilaku yang cerdas investor yang bijak dapat menghasilkan uang ketika dia tidur tidur adalah jalan untuk meraih kekayaan tidak bertindak adalah suatu tindakan yang bagus jika kita sudah memiliki perusahaan yang hebat adik-adik mungkin belum mengalami berinvestasi Pak Rektor sudah tahu ketika dia memiliki saham yang perusahaan yang hebat tidur sama aktif siapa lebih untung pasti yang tidur lebih untung betul ya Pak sahamnya naik terus Warren Buffett menjadi orang paling kaya di dunia dari berinvestasi saham dia aktif trading atau dia tidur dia tidur dia beli dia simpan puluhan tahun dia jadi orang paling kaya next masih ingat Rudy Hartono maestro bulu tangis Indonesia yang menjuarai oleh 8 kali apa rahasia kesuksesan Rudy selain berteknik tinggi dan bermental juara Rudy selalu siap bertanding dalam jangka waktu yang panjang teknik bagus tanpa stamina yang baik tidak artinya tidak ada artinya jadi dia pelatih Rudy yang tidak bisa bermain bulu tangkis dia melatih fisiknya Rudy tiap hari Rudy disuruh keliling keluarga Bungkarno next investor saham bisa disamakan dengan atlet tidak sekedar punya teknik yang bagus dalam memilih saham tapi juga stamina atau staying power investasi staying power maksudnya kemampuan investor untuk tidak menjual aset investasinya seberat apapun krisis keuangan yang terjadi next di dunia saham itu ada dua analisa satu analisa fundamental satu teknikal analisis fundamental memperhatikan kondisi kandang dan kesehatan sapinya sapi adalah analogi untuk perusahaan dan kondisi kandang adalah kondisi pasar modal analisa teknikal hanya memperhatikan pergerakan ekor sapi ekor adalah analogi untuk harga saham baginya kondisi kandang dan sapinya tidak penting bahkan mungkin ia tidak peduli apakah sapinya sakit atau lagi bete yang penting ekornya masih bergerak naik turun next ini adalah buku intelligent investor karya Benjamin Graham Warren Buffett ketika umur 19 tahun dia sudah membaca buku ini sekarang dia usia 85 ketika dia 19 tahun dia membaca buku ini dia kagum dengan menulis buku ini dia bilang orang ini hebat sekali saya mau belajar sama dia dia cari tahu Benjamin Graham ada dimana oh ternyata Benjamin Graham dia mengajar di Columbia University di New York dia terbang ke sana dia melamar dia kuliah di sana kalau Benjamin Graham mengajar di Ucrida Warren Buffett pun akan datang ke Ucrida untuk belajar apa yang dikatakan Warren Buffett tentang buku ini kita lihat next by far the best book on investing ever written buku yang terbaik yang pernah ditulis buku investasi ketika Warren Buffett selesai kuliah dia merasa ilmu gurunya masih banyak dia bilang Pak Benjamin boleh saya malamar kerja di perusahaan Bapak dia tidak diterima dia bilang begini kalau begitu saya kerja sama Bapak jadi analis keuangan Bapak mau usah gaji saya deh next ini ada buku dari Intelligent itu pengantar mengenai analisa teknik ya dia bilang in our own stock market experience and observation extending over 50 years we have not known a single person who has consistently or lastingly made money by disfollowing the market we do not hesitate to declare that this approach is as fallacious as it is popular saya kuningin fallacious karena saya tidak pernah kuliah di luar negeri saya tidak tahu arti fallacious itu apa jadi saya buka buku kamus Inggris Indonesia Hasan Sadili mahasiswa juga punya kan kalau tidak punya kelewatan fallacious di buku Hasan Sadili diterjemahkan dengan tiga kata yaitu tidak benar keliru dan menyesatkan analisa teknikal itu menurut Benjamin Graham next ini ada buku saham juga tapi di Gramedia sudah habis bukunya saya yang borong buat teman-teman saya next di buku ini Warren Buffett mengatakan menurut Warren Buffett analisis yang hanya didasarkan pada grafik volume dan pergerakan harga tidak berarti apa-apa kecuali omong kosong tidak bermakna next nah ini ada pendiri dari pasti para mahasiswa pasti tahu pendiri Apple jangan-jangan pakai produknya iPhone atau laptop ya dia berkata stay hungry and stay foolish dia seorang anak haram yang sejak bayi sudah dikasihkan orang lain bisa mendirikan perusahaan senilai 9.100 triliun sampai uang masyarakat kita se-Indonesia kita kukulin gak sanggup beli perusahaan dia dia selalu mengatakan stay hungry and stay foolish tidak pernah berhenti belajar ada seorang yang jamu main saham teman saya mungkin untuk saham 1 triliun saya ajak ke rumah saya saya punya buku cerita tentang Warren Buffett ada 40 judul saya bilang eh saya punya buku 40 judul Warren Buffett ada yang saya baca sekali yang kurang bagus sekali yang bagus dua kali tiga kali yang bagus sempat kali saya ulang dia dengan arogan dia bilang oh saya gak perlu baca buku itu saya lebih jago dari Warren Buffett Warren Buffett saya arogan bener ya tapi biarlah kesombongan awal dari kehancuran yang saya pikir satu hari saya kedatangan seorang bapak tua yang usianya di atas saya yang tua bapak ini kenal kenal teman saya bilang eh bapak tua ini mau ketemu saya ya biarinlah karena gak enak sama teman saya saya terima begitu saya terima saya gak kenal bapak tua ini dia kasih kartu nama eh ternyata bapak tua ini punya hotel bintang 5 dan 6 dia punya karyawan 20 ribu saya bilang gak salah ya bapak punya hotel bintang 6 mau belajar dengan seorang yang tidak punya lost yang aku tidak punya dia selalu stay foolish merasa diri bodoh pantesan bapak ini jadi orang yang hebat salah satu orang paling kaya di Indonesia dia masih merasa stay foolish dia mau belajar dengan orang yang lebih bawah dari dia next wah saya senang lihat bapak tua ini lagi duduk di taman lagi belajar bapak tua ini orang hebat saya pernah ke rumahnya rumahnya kecil dari rumah kayu 100 meter apa yang dilakukan bapak ini seperti yang saya lakukan setiap hari di rumah saya setiap hari duduk di taman di rumah seperti bapak ini karena saya gak punya kantor jadi saya pagi jam 6 saya sudah duduk di taman di rumah saya ada koran empat datang saya membaca koran tulisan-tulisan dari wartawan pasar modal dia interview direksi-direksi perusaha publik kemudian dia tulis di koran saya hanya menikmati semuanya yang bagus statement-statement yang baik saya gunting saya file saya juga gak punya sekretaris gak punya staff keuangan saya gunting dari huruf A sampai huruf Z jadi kalau saya lupa saya ingat gampang saya cari saya melakukan tiga hal di taman dari jam 6 pagi kadang sampai jam 12 malam saya duduk di taman di rumah saya bukan di taman umum di rumah saya kebetulan saya punya taman yang tidak mewah tapi nyaman ada pohon mangga besar-besar 6 meter ada 4 ada pohon palem tinggi-tinggi 6 meter di dalam rumah bukan di luar rumah ada kira-kira 12 ada air terjun ada kolam ikan koi ada gasibo ada pohon kapoja ada 6 tinggi-tinggi kira-kira 4 meter kapoja rumah saya suasana seperti di kuburan ada pohon kapoja 6 apa kalau mahasiswa datang ke kuburan banyak pohon kamboja tapi indah pohon kamboja pagi saya membaca koran membaca laporan keuangan membaca buku-buku usaha saya melakukan investasi saya sebut saya melakukan di taman itu melakukan 3 arti reading thinking and investing ada orang yang investing tapi gak pernah reading ada orang yang reading gak pernah investing satu hari satu hari saya diminta ajak di universitas negeri kebetulan yang tanya saya adalah tempat itu di pasar modal kelarnya juga dokter saya tanya pernah beli saham gak pernah orang yang reading thinking tapi gak pernah investing ada 2 ekstrim saya melakukan 3 hal di tempat itu mahasiswa tau bapak tua ini siapa orang hebat loh bapak tua ini kalau saya munculkan foto ini 50 tahun yang lalu paling sedikit saya masuk penjara bisa-bisa kemungkinan besar kepala saya bisa-bisa dengan badan saya karena bapak ini punya ideologi yang berbeda dengan negara kita dia adalah seorang prokramator dia melawan Perancis dia menang dia melawan Amerika dia menang tapi ketika usit tahun 69 dia meninggal karena dia lupa dia tangan kirinya ada rokok karena waktu itu pembukus rokok belum ada tulisan merokok membunuhmu belum ada jadi dia gak tahu padahal harusnya lebih bagus tulisnya merokok membunuh pelan-pelan tahun 69 dia meninggal dia dibalsam sampai sekarang kalau kita datang ke tempat jenazah dia masih ada puluhan ribu orang memberikan penghormatan kepada bapak ini bapak ini namanya dicantumkan di semua kota next apa rahasia tips berinvestasi Warren Buffett dia bisa berhasil menjadi investor yang paling hebat di dunia dia mengatakan bagaimana Warren Buffett investor terbesar dunia menghabiskan waktunya menurut perhitungannya dia menghabiskan sekitar 6 jam sehari untuk membaca dan 1-2 jam untuk menelepon sisa waktunya dia pakai untuk berpikir 6 jam sehari dia membaca dia membaca koran dia membaca laporan keuangan dia membaca majalah bapak tua ini dari muda sampai ke usia 85 tahun dia masih membaca 6 jam pantas dia menjadi seorang investor yang terhebat di dunia adik-adik mahasiswa berapa sehari berapa jam sehari membaca berapa sehari berapa lama membaca ada pepata bahasa mandarin gila suli seyu wang cinku coba terjemahin tadi yang nyanyi bahasa mandarin suli artinya di dalam buku huang cing artinya emas u dari u serumah di dalam buku ada rumah emas kalau kita banyak membaca kita jadi banyak tahu kalau kita banyak tahu dengan kebintaran orang yang dekat dengan kebintaran dia dekat dengan kekayaan ada lima hal yang saya tidak punya yang kebanyakan orang punya tetapi saya tidak iri dan tidak merasa diri kurang tadi saya sudah cerita saya tidak punya kantor tiap hari saya duduk di rumah dua saya tidak punya pelanggan satu pun ketika semua orang mencari pelanggan makin banyak pelanggannya makin banyak komisinya makin banyak keuntungannya saya tidak punya pelanggan satu pun saya tidak punya karyawan satu pun tapi saya masih beruntung punya satu supir dan dua pembantu saya tidak perlu mengerjakan pekerjaan rumah tangga gak pernah ngepel gak pernah nyapu gak pernah nyuci baju gak pernah setrika gak pernah masak saya juga gak perlu berjuang dengan kemacetan tiap hari ada supir saya saya tinggal duduk di mobil bisa berpikir bisa tidur juga bisa chatting gak kalah dengan anak-anak mahasiswa yang suka chatting seru juga ya chatting sama teman-teman keempat saya gak punya bos satu pun kelima saya juga tidak punya hutang satu rupiah pun ada lima hal yang saya tidak punya yang kebanyakan orang punya saya adalah seorang sleeping shareholder pemegang saat yang tidur tidak aktif di dalam perusahaan karena saya tidur saya punya waktu luang banyak sekali di dunia ini ada empat macam orang orang yang pertama orang yang banyak waktu tetapi tidak punya uang siapa dia pengangguran hidupnya jadi penalu bagi orang lain orang yang kedua orang yang punya banyak uang tetapi tidak punya waktu dia adalah pengusaha dan para profesional yang ketiga adalah orang yang tidak punya uang dan tidak punya waktu siapa dia dia adalah orang yang gajinya kecil yang dapat gaji UMR dia tiap hari kerja sibuk habis bulan duitnya habis dan jumlah orang ketiga ini sangat signifikan sangat banyak dia tidak punya waktu dan tidak punya uang jen meyu sejian juga meyu waktu juga tidak 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 punya waktu tidak punya uang orang yang keempat adalah orang yang bukan hanya punya uang juga punya waktu banyak siapa dia dia adalah seorang sleeping shareholder seorang pemegang saham di perusahaan itu yang bekerja direksi memisah risk manager dan suruh mereka pekerja sampai perusahaan untung besar siang malam mereka ketika perusahaan untung besar milik siapa milik saya yang tidak bekerja mereka sama pemilik perusahaan mereka hanya terima gaji dan bonus oh alam kabar bahagiannya seorang bisa bukan hanya punya uang banyak tapi juga punya waktu luang banyak kalau saya ingin pergi ke New York saya pergi ke New York orang jalan-jalan ke New York ikut turun satu dua hari saya bisa tinggal sebulan di New York saya mau tinggal di London saya tinggal beli tiket saya pakai akoda beli hotel satu bulan di London saya tinggal di London saya mau tinggal di Shanghai saya tinggal di Shanghai saya mau tinggal di Tokyo saya tinggal di Tokyo enak nih tiap hari nonton Obama di Washington saya pergi ke Washington DC saya tinggal sebulan di Washington DC saya mau ke Afrika saya tinggal di Afrika saya punya waktu luang saya usaha usaha apapun seru saya ajak saya usaha saya tidak mau sorry ketika saya berusaha saya akan kehilangan waktu luang saya ada pepatah mengatakan time is money pepatah itu keliru harusnya time is more valuable than money uang kita yang kita belanjakan bisa kita cari lagi waktu kita yang sudah lewat bisa balik lagi gak bisa waktu kita adalah hidup kita oh alangkah berbahagiannya saya menjadi seorang investor di Bursa Efek Indonesia saya bukan hanya punya uang tapi punya waktu yang banyak sekarang pasar modal Bursa Efek Indonesia bagi beberapa orang masih tabung masih diharapkan tapi itu ada fatwa dari MUI membeli saham itu halal saya baca ini itu cuma keberuntungan ia bekerja dari pagi sampai malam hari ia menyingkirkan kesenangan dan juga semua hiburan ia membaca banyak buku mempelajari har-har baru ia memandang ke depan untuk meraih kesuksesan ia terus melaju kencang dengan keyakinan dan keberanian namun saat ia akhirnya menang mereka bilang itu cuma keberuntungan menjadi seorang investor saham juga bisa menjadi orang yang paling kaya di dunia next next nah itu orang paling kaya di dunia sebagai penutup saya ingin mengutip satu perkataan dari orang yang paling kaya di dunia yang pernah mengalahkan Bill Gates next kalau sering dia bilang gini orang paling kaya di dunia ini yang pernah mengalahkan Bill Gates dia bilang anyone who is not investing now is missing a tremendous opportunity anyone who is not investing now is missing a tremendous opportunity kira-kira demikian sharing saya pada pagi hari ini mudah-mudahan bermanfaat dan bisa memberikan inspirasi bagi kita semua sekian terima kasih baik pembahasannya sangat menarik dari Bapak Lokehom jadi tadi kita sudah banyak mendengar tentang bagaimana teknik manifestasi dan bagaimana cara hidup di Pak Lokehom yang sepertinya kalau dalam pikiran saya agak sesat karena dari dulu orang tua kita bilang kamu mesti rajin kamu akan jadi kaya kamu mesti giat maka kamu akan jadi kaya ternyata Pak Lokehom bilang kita mesti tidur baru bisa jadi kaya kelihatannya agak sesat tetapi buktinya nyata Pak Lokehom di tengah kita saat ini menjadi 1 triliuner kalau saya bayangin Pak Lokehom dari kerja 11 tahun habis kuliah baru jadi investor dan bisa kaya saat ini apalagi kita yang saat ini masih kuliah sudah mendapatkan pengetahuan dari Pak Lokehom kita lakukan kita bisa lebih kaya dari Pak Lokehom nanti Pak ya amin thank you Pak Lokehom sekarang saya cintanya jawab baik saya cintanya jawab yang merasa stay foolish ya kita boleh angkat tangan yang ingin bertanya ya ingin banyak pertanyaan-pertanyaan boleh angkat tangan oke dari Eki dulu ya dari Eki mau bertanya saya Cik Cando Kurniawan dari Farukes Ekonomi Management satu apa Anda lebih suka investasi jangka panjang atau jangka pendek dan yang kedua apa hak dan kewajiban pemilik saham Bapak mau ditampung dulu atau mau langsung ditampung tiga baik Andi tadi ada angkat tangan ya silahkan saya Andi dari Fakultas Management kalau itu tadi dikatakan kalau investasi itu berarti kita sebagai salah satu pemilik dari perusahaan itu apakah dalam pembagian pembagian keuntungan itu investor juga mendapatkan keuntungan itu juga atau tidak sekian terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih bagus terima kasih 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 percuka terima kasih Engkau yang terhadapnya Di sisi ku Engkau yang selalu ada Di hayatmu Semoga kau mampu Lagu ini yang ku cinta Oh kasih ku Ini inilah duku Hanya untuk dirimu Tanda cinta ku Pada kasih ku Ini inilah duku Hanya untuk dirimu Tanda cinta ku Pada kasih ku Ini inilah duku Hanya untuk dirimu Tanda cinta ku Pada buah kasih ku Ini inilah duku Hanya untuk dirimu Tanda cinta ku Pada buah sayangu Pada buah sayangu Terima kasih Terima kasih Lagu yang satu lagi Akan saya bawakan Nah judulnya Merah putih Disini kita diajak Untuk mengelindungi Dan mengharumkan Sang merah putih Yang melaporkan bangsa kita Jadi Saya mau kita sama-sama Nyanyi lagu ini Kayaknya udah pada bisa nih Adik-adik mas Terima kasih 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 Tapi baru ku coba di mengharungkan Bukan saja pun tak sayang, oh tadi sorry Tapi baru ku coba di menghidangkan Bukan saja pun tak sayang, kami kelompatan pasang Bukan saja pun tak sayang, kami pulang tanah Semua alawan-alawanku Bila ku kisah, kau kau berpindah Di ujung yang tersinggi, di Indonesia ku ingin Bila ku kisah, kau kau berpindah Di ujung yang tersinggi, di Indonesia ku ingin Bila ku kisah, kau kau berpindah Bila ku kisah, kau kau berpindah Karena ku ku kisah, kau kau berpindah Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Tidur adalah yang terbaik Tapi ada syaratnya Kalau kita sudah memiliki perusahaan yang hebat Kalau kita belum memiliki perusahaan yang hebat Jangan tidur dulu Kita harus bekerja Ada riset mengatakan Semakin kita aktif bertransaksi Dia berbanding terbalik Dengan keuntungan kita Makin aktif kita bertransaksi Keuntungan kita semakin kecil Tapi kalau kita Makin tidak aktif Keuntungan kita makin membesar Itu hasil riset demikian Jadi saya bukan seorang investor jangka pendek Saya adalah investor jangka panjang Hak dan kewajiban Seorang pemegang saham Ya kita bisa bertanya Tapi yang paling penting itu adalah Ketika perusahaan untung besar Perusahaan setiap tahun Membagikan deviden kepada pemegang saham Kita memperoleh deviden itu Deviden itu tidak didapatkan Keuntungan perusahaan itu Kita bisa dapatkan Tetapi Para direksi dan komisaris Manager dan seluruh karyawan Tidak mendapatkan keuntungan perusahaan Mereka hanya terima gaji dan bonus Keuntungan perusahaan adalah Bilik pemegang saham Jadi setiap tahun Keuntungannya berapa dibagikan Saya yang mendapatkan Pemegang saham yang mendapatkan Yang tidak bekerja dan mendapatkan Itulah nikmatnya menjadi seorang Pemilik perusahaan Jadi pemegang saham Kewajiban Saya menjadi seorang investor saham Selama 26 tahun Rasanya saya tidak memiliki Kewajiban apa-apa ya Hanya punya hak Tetapi tidak memiliki kewajiban Tapi tentu saja Ketika kita ingin memiliki saham Perusahaan kita harus Memeluarkan uang untuk membelinya Jadi Kita harus membeli Memeluarkan uang Setelah itu kita mendapatkan hak Tetapi tidak memiliki kewajiban Nikmat lagi ya Seorang pemegang saham itu Tidak ada kewajiban Hanya memiliki hak Oh tadi itu Oh tadi itu Jawaban nomor dua Seperti dapatkan Dapatkan keuntungan atau tidak Saya sudah jawab langsung ya Jawaban nomor dua Ataukah membeli perusahaan yang baru Atau yang lama Kalau kita Membeli perusahaan yang lama Kita sudah tahu semua Keuntungan Managementnya seperti apa Usahanya seperti apa Keuntungannya gimana Pertumbuhan perusahaannya Valuasinya seperti apa Kita sudah selalu semua Tetapi kalau kita memiliki perusahaan yang baru Semuanya masih gelap Bagi kita Risikonya tinggi sekali Menurut saya Ada orang yang mengatakan Berinvestasi di pasar modal itu High risk High gain Tapi pepatah itu juga keliru Orang yang tahu Dia akan memilih Perusahaan-perusahaan yang low risk High gain Orang yang tidak tahu Dia akan membeli perusahaan yang High risk Low gain Karena ketidaktahuan dia Jadi resiko itu datang Dari ketidaktahuan kita Kalau kita membeli perusahaan yang baru Yang sudah mapan Yang sudah terbukti bagus Dari perusahaan yang bertumbuh Itu resikonya hampir nol Resikonya low risk Tapi high gain Tapi kalau kita membeli perusahaan yang Belum jelas perusahaan baru Seperti apa Itu high risk Risikonya tinggi Jadi lebih baik kita Berinvestasi itu Memikirkan uang kita dulu Kita harus menyelamatkan uang kita dulu Artinya kita harus berinvestasi Yang risikonya sangat rendah Yang kemungkinan keuntungannya Tidak terbatas Kalau kita membeli perusahaan yang baru Wah risiko tinggi Tidak aman Bagi uang kita Jadi saya pikir lebih baik Memilih perusahaan yang sudah jelas Resiko kita rendah Kalau kita lihat Warren Buffett Warren Buffett beli Coca-Cola Perusahaan lama atau perusahaan baru? Perusahaan lama Dia beli gilet Pisau jungur Juga perusahaan lama Dia belum beli perusahaan kereta api Baru apa lama? Perusahaan lama Perusahaan kereta api Dia beli perusahaan yang sudah terbukti Artinya risiko rendah Dia pikirin uang dia dulu Jangan sampai hilang Dia tidak pikirkan keuntungannya berapa Yang penting uangnya dulu Yang punya risiko rendah Dia beli saham-saham Bank of America Di Goldman Sachs Itu perusahaan-perusahaan yang sudah lama semua Beli perusahaan yang lama itu aman Risiko rendah Yang harus kita pikirkan Ketika berinvestasi adalah Keamanan uang kita dulu Risikonya rendah Jangan pikirkan keuntungannya Kira-kira demikian jawaban saya Baik, terima kasih Bapak Loke Untuk jawabannya setelah selanjutnya Ya, begitu Tuan Loke Akan ada tiga penanya lagi Nanti dari semua penanya Dipilih yang terbaik Akan mendapatkan hadiah menarik Dari ulang tahun galerifestasi tadi Ya, tiga orang lagi Siapa yang ingin bertanya? Terima kasih atas pertanyaannya Saya oleh dari Bapak Loke Oh maaf Terlalu kesempatan bertanya ini Mohon maaf ya Ini terlalu eksaktif Bukan Bukan bertanya ini Pak Loke Oke, pertanyaan pertama Gini Pak Loke Yang menarik tadi Dikatakan bahwa Sahap Investasi pada saham Pada perusahaan yang Berteknologi rendah Itu membutuhkan daripada Investasi pada saham yang Memiliki teknologi tinggi Gitu ya Tapi yang kita lihat Sekarang perkembangan teknologi Begitu cepat Dan ini gak bisa dihindari Bahwa akan terus berkembang Nah, menurut Pak Loke Apakah ke depan Ini masih berlaku Bahwa investasi pada perusahaan Teknologi rendah Justru lebih membutuhkan Sementara Sementara perkembangan teknologi Terus Terus Berkembang dengan pesat Yang kedua Saya mau bertanya Gini Dalam Strategi investasinya Pak Pak Loke Menggunakan Analisis fundamental Analisis fundamental Nah, pertanyaan Sementara tadi Analisis fundamental itu kan Agak panjang ya Kalau saya tahu Dibandingkan hanya analisis teknikal Nah, bagaimana strategi Pak Loke Menemukan Emas itu Emas itu artinya perusahaan yang Pendampingan kalah bagus Tapi masih agak murah Dari sekian banyak Perusahaan Perusahaan yang terdapat di bursa Bagaimana sih menemukan Perusahaan-perusahaan tersebut Terima kasih Terima kasih Siang saya juga Dari peserta umum Pertanyaan saya adalah Bagaimana menikmati Harga saham yang sedang turun Walaupun perusahaannya mungkin bagus Mungkin seperti contohnya NLBI Atau bumi yang trennya Sudah sangat jatuh Apakah harus di hold Untuknya mempanjang Atau di atri corto Atau mungkin Harus ditambahkan modal yang baru Terima kasih Selamat siang Pak Loke Hong Saya yang Febiola Ekonomi Akutansi 2013 Yang sebelumnya Saya mau ucapkan terima kasih Buat Bapak Karena dari presentasi Bapak Jujur membuat saya Jadi terinspirasi Untuk Main dari Berinvestasi Dan Pertanyaan yang saya ingin tanyakan itu adalah Karena saya terinspirasi Jadi saya ingin nanya Saham untuk saat ini Apa sih yang bagus Buat kita Investasikan Dan juga pertanyaan kedua Mungkin ini balik lagi Ke backgroundnya Bapak Bapak itu kan background Maaf Sebagai pewit tugas TU Dan yang cuma Fotokopi IMB Terus sertifikat Terus Dan juga Kepala cabang Sebagai Kepala cabang Di bagian bank Yang gak ada Sangkut bautnya Dengan investasi Sejak kapan Bapak mulai Berfikiran untuk main saham Karena Bapak kan Bilang sendiri tadi Gak mau main Investasi di tempat lain Selain di saham Itu aja Thank you Tadi Pak Kalem bertanya Mengenai perusahaan yang teknologi rendah Dan teknologi tinggi Seperti Indosat yang punya satelit Atau calon POKPAN yang teknologi rendah Karena perusahaan yang teknologi tinggi itu Belanja modalnya sangat besar Sedangkan teknologi rendah Belanja modalnya kecil Seperti Unilever Ya Buat Rinso ya begitu terus Perubahannya hanya sedikit sekali Tidak Modalnya tidak ganti-ganti Tadi Pertanyaannya Bagaimana menemukan Perusahaan yang Murah dan bagus ya Oh Bagaimana bisa menemukan Perusahaan yang Murah Dan bagus Tentu kita harus melakukan Pekerjaan rumah Tiap hari kita membaca koran Membaca laporan keuangan Apa yang dilakukan Warren Buffett Satu hari dia 6 jam membaca itu Membaca laporan keuangan Membaca koran Untuk menemukan perusahaan yang bagus dan murah Jadi ada Bukan Datang dari langit Tapi Dari Membaca Dari apa yang dia tahu Dia temukan Oh ini perusahaan ini bagus Perusahaan ini murah Dari Sahab turun Kalau sahab turun itu Biasanya Biasanya orang yang tidak tahu Tentu tahun 2008 Hari ini sahabat Dari 12 ribu Mau beli Sahab itu 1100 Terus Dari sektor valuasi Sahab yang murah Misalnya Terusaha turun Nama komoditas itu Ketika dia naik Dia turun Ketika dia turun Satu hari dia akan naik kembali Tapi kalau dia naik kembali Apakah kita sudah siap Dengan harga sahamnya Sudah turun 90% lebih Seperti itu Tadi saya lupa Sahab yang bagus Maksudnya apa ya Oh sahab yang bagus saat ini Saya bukan seorang analis Jadi saya tidak memberikan rekomendasi Kalau Saya memberikan rekomendasi Kalau salah Saya punya Horizon jangka panjang Mungkin Adik mahasiswa jangka pendek Sebelum naik jangka panjang Dia bisa turun dulu Kalau turun Nanti saya dikutuk orang Jadi saya Tidak berani memberikan rekomendasi Tadi saya sudah memberikan kriterianya Satu Perusahaan yang bagus itu Mesti melakukan pekerjaan rumah Manajemennya yang bagus Sektor usahanya bagus Selamatnya besar Perusahaannya bertumbuh Valuasinya murah Kita harus melakukan pekerjaan rumah Karena ada seorang Fund manager yang Paling terkenal di dunia Dia pernah berkata Investing without a homework is dangerous Investasi tanpa pekerjaan rumah itu berbahaya Orang mau investasi Tidak mau melakukan pekerjaan rumah Itu yang berbahaya Kapan mulai berinvestasi di saham Saya memulai Saya bekerja di bank Memulai ketika 29 tahun yang lalu Tahun 89 Ketika saya melihat harga saham Ada pakto dibuka Asing boleh membeli saham Harga saham naik luar biasa Saya lihat Saya bekerja di bank Bunga bank Deposito hanya berapa Persen Sedangkan saya lihat Ada saham yang 7 ribu Oh IPO mo sekarang 35 ribu Yang naik 400 persen Saya pun tergiur Untuk berinvestasi Saya membeli saham Ada uang Saya hidup hemat Uangnya saya belikan saham 26 tahun yang lalu Saya belajar dari mana Ya kotodidak Kotodidak Saya punya buku Warren Buffett Di rumah ada 40 judul Dari situ saya belajar Ngapain susah-susah Cari belajar Cari aja orang yang sudah berhasil Nggak usah temukan Teori yang baru Jiplak aja yang sudah berhasil Gampang sekali Seperti itu Dia sudah berhasil Kalau sudah memut Kita tinggal ikuti saja Kira-kira Demikian Jawaban saya Baik Jadi tadi Kita mencari perusahaan Yang internal equity-nya besar Press earning ratio-nya Yang paling kecil Jadi itu yang Dikatakan Pak Lotehong Baik Untuk yang terakhir Sesi 3 Pertanyaan lagi Pak Victor Silahkan Baik Kamu juga Jadi silahkan Yang wanita yang ketiga Tiga pertanyaan terakhir Dari yang Pak Victor Selamat siang Pak Lotehong Saya Victor Dari Dalam orang itu Kita harus menentukan Kileknya Dari yang Dari yang Nah gimana Sifat Kalau menghitungnya Itu yang pertama Yang kedua Misalkan Misalnya ada Apa namanya Akquisisi Akquisisi Perusahaan Itu kan Kita beli Semua saham Yang beredar Di pasar Itu menurut Modal dasar Atau modal Yang ditempatkan Sahamnya Kalau di laporan bawah Ada tuh Modal dasar Sama Yang modal Ditempatkan Nah itu kita Kalau misalnya Kalau misalnya Pelanggap Pemendali Misalnya Bukitisi Atau bagaimana Itu belinya Menurut modal Datar Atau Menurut modal Ditempatkan Di setelah Terima kasih Ya selamat siang Saya Dari Menurut modal Menurut modal Menurut modal Menurut modal Dengan Menurut modal Dengan Dengan Penjalan Dengan Belajar Secara Autodidak Untuk Melakukan Investasi Di Usa Sakan Dengan Membeli Beberapa Saham Di Salah Satu Suasa Dan Hingga Hingga Memendalakan Hasil Reform Yang Maksimal Dari Hasil Dan Yang Di Bagaimana Saya Memaksimalkan Investasi Yang Se Sudah Investasi Selamat siang, Pak. Saya Esther dari Komunitas Ekonomi, perwakilan dari Komunitas Ekonomi Amkutansi 2013 kelas malam. Mana suaranya nih? Kalau lupa, ya Pak, misalnya tanya. Ya, kami, saya perwakilan, saya mau bertanya bahwa kami ini kan orang-orang yang bekerja sambil kuliah, kuliah sambil bekerja di sini, Pak. Nah, kami berkeinginan untuk investasi. Nah, sedangkan kita bekerja, gaji satu bulan aja nggak cukup gitu, Pak. Berjajar gitu, Pak. Nah, itu caranya bagaimana untuk memulai investasi. Terima kasih, Pak. Tadi Pak Victor bertanya bagaimana menghitung nilai intrinsik. Tadi saya sudah munculkan. Untuk menghitung nilai wajar atau nilai intrinsik perusahaan itu, kita harus mengestimasi arus kas yang bakal dihasilkan oleh perusahaan dari sekarang hingga seterusnya. Arus kas belasar dari laba bersih perusahaan. Arus kas ini kemudian dinilai sekarangkan dan dijumlah untuk mendapatkan nilai yang wajar. Ketika kita mengakui sisi modal di-store atau modal dasar, tentu saja modal di-store. Modal di-store adalah saham-saham yang sudah di-storekan dari jumlah saham itu yang kita beli, kita akui sisi bukan modal dasar. Karena modal dasar sebagian belum di-store, jadi belum berbentuk saham. Tadi ada yang beli saham belum mendapatkan hasil yang maksimal. Mungkin saham yang dia beli saham yang perusahaan yang bagus tetapi mahal, sudah mahal. Jadi tidak naik-naik, kan bisa saja valuasi. Saham yang dibeli itu sekarang price-siding ratio berapa kali? Sektor usahanya tidak baik, sudah kemahalan. Jadi apa yang di-investasikan tidak memberikan keuntungan. Tetapi jalan keluarnya adalah, kalau kita merasa perusahaan ini tidak bagus, valuasinya mahal, dia tidak naik, kita bisa menukar dengan yang lain. Kita mencari perusahaan ini lebih bagus nih. Price-siding ratio lebih rendah, labahnya lebih besar, valuasinya lebih murah. Kalau kita bisa menukar saham itu, kita tukar, jangan-jangan nanti yang itu tetap yang kita miliki tidak naik, tetapi yang murah dan bagus ini jadi naik. Kita tetap akan bisa menukar portfolio kita. Itu yang biasa saya lakukan, misalnya saya pegang saham A. Saya lihat saham saya ini dengan saham B, saham B lebih bagus. Saya bisa menukar saham saya ini dengan ketika pertanyaannya, oh bagaimana berinvestasi makan saja tidak cukup katanya gaji. Tadi saya bercerita, tadi saya bercerita, kenapa saya bercerita gitu bahwa para mahasiswa itu pasti bisa, kenapa? Saya sudah cerita kondisi keuangan saya lebih buruk dari yang bertanya tadi. Bayangkan, saya seorang sarjana, kerja di bank 11 tahun, pangkatnya nggak naik loh. Jadi pegawai usaha terus, pegawai tata usaha terus. Saya hidup tidak konsumtif. Kenapa? Gajinya tidak cukup mungkin, pengeluarannya besar. Hidupnya nggak hemat gitu kan, boros gitu saja. Jadi kita harus hemat, tidak boros, supaya kita ada sisa uang untuk berlebih. Dan kita juga harus cari pekerjaan yang lebih baik, yang gajinya besar. Kan saya, setelah saya jadi pekawai tata 11 tahun, tiba-tiba saya loncat jadi kepala cabang kan. Dapat kedudukan yang lebih baik. Jadi, tadi saya mempunyai kriteria lima di dalam membeli perusahaan. Kalau para mahasiswa mencari karil, nanti bekerja, juga lihat perusahaannya seperti itu. Harus sama juga. Perusahaan yang managementnya baik, perusahaan yang sektor usahanya baik, perusahaan yang untungnya besar. Ketika kita bekerja di satu perusahaan, seperti saya membeli perusahaan. Eh, nanti saya bekerja di perusahaan ini, memenuhi kriteria ini nggak ya perusahaan yang bagus? Kalau kita bekerja di perusahaan yang untungnya besar, pasti gaji kita juga jadi besar. Kalau kita bekerja di perusahaan yang untungnya kecil, pasti gaji kita mana bisa besar. Iya kan? Jadi, ketika kita memilih karir, nanti kita bekerja. Pakai juga kriteria waktu saya membeli perusahaan. Saya mau ajak hitung-hitungan yang sederhana aja. Sederhana. Kalau kita punya uang sejuta, satu juta rupiah, ya satu juta rupiah, kita investasikan, andai kata setiap tahun, naik satu kali lipat. Dari satu juta, tahun pertama jadi dua juta, tahun kedua jadi empat juta, tahun ketiga jadi lapan juta. Tahun ke-20 jadi berapa uang satu juta? Ada yang tahu berapa? Sembarangan aja nggak apa-apa, boleh. Kira-kira berapa uang satu juta? Kita hitung ya, bantuin saya hitung. Tahun pertama jadi dua, tahun kedua jadi empat, tahun ketiga jadi delapan, tahun keempat, tahun kelima, tiga dua. Tahun keenam, tahun ketujuh, eh, tahun ke-6, tahun ketujuh, dua lapan empat. Eh, 250. Tahun ke-8, eh, sorry, tahun ke-9, tahun ke-10, satu miliar, ya. Uang satu juta, kita investasikan, setiap tahun naik satu kali lipat, jadi satu miliar sepuluh tahun. Satu miliar kita investasikan, sepuluh tahun kemudian, jadi satu triliun. Jadi jangan menghina uang satu juta rupiah. Uang satu juta rupiah, kita investasikan, dua puluh tahun, dia naik setiap tahun, naik satu kali lipat, jadi satu triliun. Adik-adik mahasiswa sekarang umur dua puluh tahun, coba pikirkan uang satu juta diinvestasikan, dua puluh tahun kemudian, ketika berhasil menggandakan uangnya satu kali lipat setiap tahun, ketika usia empat puluh tahun, adik-adik mahasiswa punya uang satu triliun. Tidak percaya hitung, tadi saya sudah hitung, ini kan satu-satu. Kira-kira ada, ya. Luar biasa, sini ya, caron, keseluruh semua, baik. Oke, teman-teman, atas permintaan dari wanitia, sesi tanya jawab akan ditambahkan. Ya, jadi tadi Cikolin juga ingin bertanya, siapa lagi tadi yang mau bertanya? Baik, ya ini satu lagi Cikolin, ya wanita sama, ya baik kamu nanti, ada waktu lagi, silahkan nanti tanya lagi, tiga dulu. Baik lagi Cikolin, silahkan. Ya, terima kasih. Pak, kami tertarik dengan ilustrasi yang tadi, kalau analisis fundamental itu seperti merawat ayam dan kandangnya, sangat teknikal. Nah, eh sapi deh, bukan ayam. Sapi dan kandangnya, kalau fundamental, kalau teknikal itu ekor sapinya saja. Nah, berarti kan di sini, apakah kita itu harus hanya mengandalkan analisis fundamental dan teknikal itu kita abaikan? Atau mungkin ada perpaduan dari keduanya? Nah, itu mungkin minta pendapat Bapak, sebanyak apa kita harus menggunakan analisis fundamental dan teknikal? Atau malam sama sekali teknikal, nggak usah, gitu. Nah, itu mohon pendapatnya. Yang kedua adalah saat Bapak kan sudah, kalau investasi sudah melihat perusahaannya sehat atau enggak, sudah membaca laporan keuangannya. Nah, di situ, apakah pernah membeli perusahaan yang ternyata dianggap sehat, ternyata drop drastis, maksudnya turunnya banyak. Nah, apakah Bapak tetap bertahan dengan saham itu yang diyakini baik? Atau Bapak akan cut loss atau yaudah, jadi dijual saja, gitu. Nah, jadi menurut pengalaman Bapak berinvestasi, kapan kita harus cut loss dan kapan kalau misalnya saham itu sudah naik tinggi sekali juga dan kita kapan harus merealisasikan keuntungan kita atau realize gain-nya. Ya, itu aja sih, Pak. Terima kasih. Selamat siang. Saya Mei dari Universitas Presiden Indonesia, tutusan manajemen 2013. Ini bertanya kepada Bapak Lopeng Hong. Menurut Bapak, mana sih yang lebih baik bagi mahasiswa itu investasi secara selalu di depan atau investasi secara bersalah atau auto-dibet? Terima kasih. Saya Kevin dari Akutansi 2013. Saya ingin bertanya, Pak, kalau kita lihat dari secara umumnya, kita dari orang awam yang tak tahu apa-apa tentang saham. Memang ingin bertanya, ingin lebih baik kita bermain protokolio saham atau bermain saham, intinya itu saham majam. Terus yang pertanyaan ke dua, kalau boleh tahu bahwa selain investasi yang di saham, itu ada investasi apa lagi ya? Atau ya, atau apa. Terus yang pertanyaan terakhir, apabila komodal saham itu kan kita manusia, ada resiko kematian. Kalau misalkan ada resiko kematian ini, apakah saham itu bisa kita wariskan atau bagaimana kelanjutan ini? Terima kasih, Pak. Terima kasih atas pertanyaannya Bu Kolin mengenai teknikal dan fundamental. Saya 100% orang fundamental. Jadi saya melihat kinerja perusahaan, lihat managementnya, lihat sektor usahanya, lihat keuntungan perusahaan, lihat pertumbuhan, lihat valuasinya mahal atau kurang. Yang teknikal itu hanya lihat grafik. Managementnya seperti apa? Ah, gak peduli dia mau rampoke, dia mau orang jujur, orang orang, gak peduli, saya yang penting saya lihat grafik. Sektor usahanya bagus, jelek, ah saya gak peduli, yang penting saya lihat grafik aja. Perusahaannya untung atau rugi, gak peduli, saya lihat grafik aja. Perusahaannya bertumbuh atau menurun, ah gak peduli, yang penting saya lihat grafik aja. Murah atau mahal, sebodoh amat, yang penting saya lihat grafik aja. Jadi, menurut, saya percaya apa yang dikatakan gurunya Warren Buffett mengatakan, analisa teknikal itu tidak benar, keliru dan menyesatkan. Masa faktor-faktor yang penting itu sama sekali tidak dilihat. Gimana perpaduannya? Kalau ilmunya dua, fundamental bisa, teknikal bisa, kan kumpunya lebih tinggi. Betul gak? Kalau orang main silat kan, dari satu jurus sama dua jurus kan lebih hebat dua jurus. Itu kalau main silat. Tapi kalau kita punya di tangan ada madu dan racun, kita campur jadi apa? Tetap jadi racun, bukan jadi madu kan? Saya orang yang 100% fundamental. Kalau saham yang turun bagaimana? Aklos atau pegang? Kebetulan, saya hidup di Bursa Efek Indonesia. Bursa Efek Indonesia itu mengalami kenaikan yang tertinggi di dunia. Kalau kita lihat tahun 2002, indeks kita hanya 330. Hari ini 5.300. Saya termasuk orang yang beruntung. Saham turun, krisis saya pegang, dia naik lebih tinggi dari sebelumnya. Dia krisis, saya gak punya hutang. Makanya saya tidak punya staying power yang kuat. Ketika krisis, saya gak punya hutang, saya bisa pegang saham saya. Terus. Akhirnya, satu hari, bursa kita naik lebih tinggi dari sebelumnya. Terus naik terus. Jadi, saya termasuk orang yang beruntung hidup di Bursa Efek Indonesia. Di Indonesia yang sahamnya mengalami kenaikan tertinggi di dunia. Kalau kita lihat indeks Nasdaq tahun 2000, indeksnya 5.000. Hari ini juga 5.000 tidak mengalami kenaikan. Tapi Bursa Efek Indonesia dari 3.300 naik jadi 5.300. Kapan kita cut loss dan kapan kita merealisasikan? Kita melakukan cut loss ketika kita sudah menemukan perusahaan lain yang lebih baik. Kalau kita pegang A, rugi, kemudian kita ketemu saham B, rasanya perusahaan ini jauh lebih bagus, lebih murah. Kita bukan melakukan cut loss, kita menukar saham kita. Kapan merealisa sikit? Kita harus tahu nilai intrinsik dan nilai pasar. Ketika kita merasa nilai pasarnya sudah mendekati nilai intrinsiknya baru kita jual. Banyak orang membeli, dia tidak tahu apa yang dia beli. Saya rasa 90% orang membeli saham di Bursa, dia tidak tahu apa yang dia beli. Jadi dia tidak tahu kapan mau jual. Saya membeli multi-breeder Adirama Indonesia sekarang sudah di-merger dengan Java Confit. Itu capital gain 12.600%. Karena saya tahu nilai intrinsiknya seperti itu. Ada orang yang membeli saham 500 rupiah ketika dia naik 20% jadi 600 dia sudah take profit, dia senang sekali karena sudah 20%. Saya tidak bisa menjual ketika saya beli 250, dia naik jadi 500, saya tidak bisa jual. Naik 100% saya tidak bisa jual karena nilai intrinsiknya masih jauh dari itu. Ketika saya menjual di 31.500 itu pricing ratio masih 9 kali setelah dia naik 12.600%. Kapan kita merealisasikan ketika kita tahu harga pasangnya sudah mendekati nilai intrinsiknya? Ketika saya menjual dari main dari Kuki, membeli saham di depan sekaligus atau berkala? Sekaligus atau berkala? Kalau kita menemukan satu perusahaan yang bagus dan murah, sehingga kita tidak bisa menahan untuk tidak membeli sekaligus. Kenapa? Karena khawatir saham itu dibeli orang dan keburnai. Kalau kita tahu apa yang kita lakukan, kita bisa menemukan perusahaan yang bagus, bagus sekali dan murah, kita harus membeli sekaligus. Takut telat kita membeli, harga saham naik dan kos kita jadi mahal. Kenapa ada orang yang membeli saham secara berkala? Karena dia tidak tahu apa yang dia beli. Dia tidak tahu apa yang dia beli sehingga dia pikir, yaudah bulan ini sekian, bulan depan sekian, terus konsisten tiap bulan. Kenapa dia melakukan itu? Karena dia tidak tahu apa yang dia beli sehingga dia melakukan hal itu. Orang yang tahu apa yang dia beli tidak bisa melakukan investasi secara berkala. Secepat mungkin sebelum saham itu perusahaan itu kehabisan. Yang ketiga, portfolio saham atau saham. Saya tidak tahu portfolio saham artinya apa. Atau reksadana, tapi saya hanya berinvestasi di saham lagi. Tanya, ada investasi apa lagi yang lain? Tadi saya sudah bilang, saya tidak beli emas, saya tidak beli drola, saya tidak pernah beli obligasi. Uang saya hanya di saham. Kalau ada sedikit uang, saya belikan rumah, itu untuk saya nikmati, saya tinggal. Saya beli villa di atas gunung, di puncak, beli apartemen di pinggir laut untuk saya nikmati. Sedikit saja, hanya sebagian kecil dari uang saya. Saya belikan rumah, kalau saya ingin tinggal di gunung, bijak mata panas, banyak nyamuk, macet, saya tinggal di gunung. Saya tinggal di puncak. Kalau saya konsen lihat gunung, saya tinggal di pinggir laut. Kira-kira hanya sedikit di properti. Dan investasi saya semuanya ada di saham. Kalau mati, apakah bisa diwariskan? Bisa, bisa. Semua bisa diwariskan. Asal nanti ahli waris kita punya surat kematian, punya surat fatwa waris dari notaris. Kemudian kita datang ke perusahaan sekuritas, kita ahli waris bertanya, nah ini saya ahli warisnya, semua akan diberikan. Saya rasa semua bisa diwariskan. Saham, apa saja asal punya, fatwa waris. Kira-kira demikian jawaban saya. Sekian, terima kasih. Oke, saya tadi agak merinding dengannya ya. Pada akhir-akhir bilang, beli rumah di tepi laut, beli villa, beli rumah, sebagian kecil dari uang kita. Padahal kita mikirin beli brio, agiat, akhir-akhir bingung gitu kan, mobilnya mana nih dari tiga ini. Tetapi kalau kamu bisa, itu tanpa punya perusahaan, tanpa punya perusahaan, punya saham, punya perusahaan ya. Tanpa punya karyawan, tanpa punya klien, itulah. Kalau ke home, baik. Ini yang sesi yang benar-benar terakhir. Tiga penanya terakhir akan dipersilakan. Setelah ini kita akan selesai. Break dari Amriko tadi. Pastinya dia, tapi dikasih kebelakang. Kevin belum tumpah. Baik. Kedua, kamu ketiga ya. Saya dari manajemen publika 2013. Saya cuma mau nanya pandangan Bapak aja. Kalau pandangan saya kan, Garuda Indonesia itu sekarang sahamnya lagi turun. Garuda Indonesia juga salah satu mas kapi yang belum punya nama di Indonesia. Tapi kelihatannya investor itu takut beli saham Garuda. Menurut saya sih, pulang yang sangat besar di luar. Walaupun untuk sekarang Garuda perugiannya besar, Tapi saya yakin 20 tahun ke depan, keuntungannya juga besar di luar. Menurut saya, untuk menjadi sesuatu yang lebih itu, Perlu pengorbanan lebih juga di luar. Itu pengorbanan saya. Itu aja, Pak. Terima kasih. Pertanyaan saya berkata, Hal yang 30 tahun Bapak ingin wujudkan, sekarang sudah Bapak ingin wujudkan. Apa hal yang Bapak ingin wujudkan 30 tahun ke depan? Pertanyaan tersebut buat saya, Pak Bapak ingin memiliki konsep, Reading, Thinking, dan Investing. Nah, dan Bapak juga memiliki banyak peneraman, Gama-gama-gama, konten. Akankah suatu hari nanti, Bapak menuangkan semua peneraman Bapak, Dan menyampaikan peneraman Bapak, Berupa kekeliruan, kekeliruan, tentang investasi, dan sebuah kumpul. Itu saja. Terima kasih. Selamat siap, Pak. Saya, Pak Patricia, Keman yang dari Angkatan Malamu. Saya salah satu mahasiswa yang bekerja selama Korea. Saya sudah bersebutkan nama belum ya? Saya, Pak Patricia. Betul, ya sambil kuliah itu, Kita punya banyak waktu. Tadi Bapak jelaskan bahwa pasar moda itu, Kekayaan dunia itu ada di pasar moda. Tadi bicara tentang perusahaan Indonesia, Perusahaan Indonesia, Tapi Bapak tadi ada berikan contoh perusahaan di luar negeri. Saya pernah dengarkan radio juga, Bahwa apabila kita investasi di luar negeri, Ini waktu itu kalau nggak salah di Amerika, Itu menawarkan saham Google. Katanya itu dalam waktu satu jam bisa dapat profit hingga 200%. Karena katanya di saham di luar negeri, Itu di Amerika itu tiap menit itu harganya bisa naik dengan cepat. Nah, investasi itu kan ada yang jangka panjang, Ada yang jangka pendek. Kalau misalkan yang di luar negeri ini berarti yang ditawarkan itu jangka pendek kok. Saya ingin mendapatkan pendapatan dari Pak Allah, Lebih baik mana investasi di dalam negeri atau di luar negeri? Kalau Pak Allah ada informasi tentang investasi di luar negeri, Mungkin boleh di ceritakan. Terima kasih. Tadi Pak Ambitoh begitu yakin oleh Garuda Indonesia. Mudah-mudahan keyakinannya benar. Dia Garuda Indonesia milik negara, Satu hari dia bisa bagus lagi. Mudah-mudahan benar. Tapi saya sebagai seorang investor kan selalu lihat sektor usaha. Kalau sektor usahanya tidak baik, Saya gak berani loh berinvestasi. Coba tadi saya sudah sebutkan, Mana sempati? Kalau yang tua-tua tahu, yang mudah-mudah gak tahu. Mana borak? Mana mandala? Mana Adam R? Mana merpati? Mana Batavia? Sektor usaha itu tidak baik. Biaya membeli pesawat begitu mahal. Satu pesawat 80 juta dolar, satu triliun. Income-nya rupiah. Tiketnya murah. Tiketnya murah. Paling ke Sulabaya berapa? 500 ribu. B pesawat begitu mahal. Bahan bakar mahal. Gaji pilot mahal. Semuanya mahal. Harga tiket gak bisa main. Mudah-mudahan keyakinannya benar. Tapi saya tetap gak berani. Harga jualnya gak bisa naik. Beban pokoknya tambah membengkak. Tadi saya bilang, kita berinvestasi. Kenapa banyak perusahaan yang untung besar kita gak memilih? Kita begitu yakin sama perusahaan yang rugi. Jadi peluang. Mudah-mudahan benar. Tapi saya tidak berani. Tentang apa yang saya lakukan 30 tahun kemudian. Waduh, saya takut juga. Umur saya 56. 30 tahun, kemudian 86. Apakah saya masih hidup? Saya tidak mempunyai target apa-apa. Mengalir saja. Karena keinginan-keinginan bisa membuat kita jadi susah. Makin banyak keinginan. Kesusahan makin banyak. Mengenai pengalaman. Apakah mau menulis kepeliruhan, investasi dalam satu buku. Kalau lihat di internet, tadi katanya banyak. Artikel tentang saya ada kurang lebih 400 ribu. Saya gak pernah nulis sekalipun di dunia maya itu. Karena adik-adik mahasiswa bisa ketawain saya. Adik-adik jago di dunia maya. Saya gak pernah ngetik di komputer. Karena saya gak bisa ngetik. Adik-adik mahasiswa kaget nih yang jago di komputer. Saya ngetik di komputer gak bisa. Karena waktu saya tangan SMA tahun 79, komputer rasanya belum ada lupa semua komputer. Udah gitu gak mau belajar terus lagi. Terus, belajar tentang saham. Jadi, ada 400 ribu artikel. Gak ada satupun yang saya tulis karena saya gak bisa menulis. Ada Facebook tentang saya. Ada Twitter. Ada website. Ada macem-macem. Ada orang ngomong atas nama Lokengong. Itu semuanya palsu. Saya gak punya Facebook. Saya gak punya punya Twitter. Semuanya gak ada. Kalau ada di Facebook, di Twitter itu semuanya palsu. Kerja, kuliah, tidak banyak waktu ya. Udah kerja, kuliah. Gak punya waktu udah benar. Kan masuk orang yang ketiga. Tadi gak punya waktu, gak punya uang. Kan tadi saya bilang orang yang ketiga itu yang jumlahnya signifikan. Yang tidak punya waktu dan tidak punya uang. Ada yang mengajarkan profit satu jam 200%. Itu bohong. Kita kali ya. Satu jam 200%. Kalau 8 jam berapa? Ayo. Hah? Kalau 8 jam. Seharikan 8 jam nih. Satu jam 200% capital gainnya. 8 jam berapa? Kali satu tahun berapa? Itu bohong. Warren Buffett, dia bisa menjadi orang terkaya di dunia. Dia punya return hanya 24% setahun. 23,8%. Tadi yang mengajarkan saham satu jam utung 200%. Suruh dia main sendiri aja. Ngapain ajaran kita? Tadi kan diajarkan katanya satu jam bisa profit 200%. Warren Buffett satu tahun. Investasinya rata-rata naik hanya 23,8%. Jadi dia jauh lebih jauh lebih jauh dari Warren Buffett. 200% satu jam katanya. Kali 8 jam sehari, kali 365 hari. Berapa capital gainnya? Itu cuma kebohongan aja. Kalau dia bisa melakukan itu, bukan Warren Buffett, tapi dia orang terkaya di dunia sekarang. Investasi saya semuanya di dalam negeri, tidak ada di luar negeri. Kira-kira di luar negeri. Ini saya harap semuanya kita bisa dapat manfaat. Dan juga jangan sampai lupa, nanti setiap hari serasa, mungkin jam 4 sampai jam 15 sore, setiap minggu, kita akan ada sesi kelas di Galati Bursa. Gratis untuk semuanya yang sudah datang di sini. Kalau ada yang mau, silakan nanti ke bawah. Nanti kalau berarti Galati B itu yang ada di gedung A, gedung sebelah. Itu di lantai dasar, masuk langsung ke kanan, langsung nyampe. Jadi di situ ada tulisannya Galati Investasi Bursa Efek Indonesia. Bisa nanya security, nanti kalau ada yang masih belum tahu, silakan nanti daftar di sana. Nanti setiap hari serasa, yang daftar silakan datang ke Galati Investasi kita. Jadi nanti kita bikin kelas-kelas khusus. Kalau memang gak muat di situ, kita pindah ke kelas nanti. Baik, sekian. Terima kasih. Untuk sekarang saya akan milih, bukan saya yang milih nanti, Bapak Locking Home Pak. Kalau saya kan banyak teman di sini yang nanya-nanya, takutnya dibilang AKM. Nanti ya, pilih hadiah. Jadi, penanya-penanya tadi, yang Bapak lihat pertanyaannya paling menarik, muka-mukanya Bapak masih ingat gak? Yang mana Pak, kira-kira yang dapat pertanyaan terbaik menurut Bapak? Muka-mukanya lupa Pak ya? Pertanyaannya lupa? Lupa ya Pak ya? Tapi tadi Bapak rasa-rasa, pertanyaan yang mana Pak? Yang tadi Bapak lihat yang paling bagus. Pertanyaan mana lupa ya Pak ya? Baik, Pak Locking Home. Katanya yang paling diingat Pak Locking Home adalah Ibu Colin. Udah saya bilang, dari nyanyi Pak Locking Home udah fokus melihat Ibu Colin. Mantap Pak, pilihan yang bagus Pak. Ya, bagi kalau gitu hadiah akan diberikan kepada Ibu Colin. Ibu Colin silahkan maju ke depan. Baik, untuk kepada Bapak Locking Home silahkan Pak untuk memberikan hadiah kepada Ibu Colin. Nah, sekarang saatnya, nanti jangan pulang dulu. Ada game place, satu buah handphone Xiaomi yang akan dibagikan kepada semua yang sudah datang. Ya, nanti akan diundi. Sebentar. Nah, kita selanjutnya saya sedangkan kepada MC kita, Mardy. Terima kasih Pak Hendry. Oke, para hadiah yang terhormat, pada kesempatan yang indah, siang hari ini, udah siang ya. Kita udah mau masuk ke bagian di mana semua pasti senang dengan kata door price. Tadi di sebelah sana, pas Ibu Colin ngambil kadonya, pada bilang, Ya, pada mikir itu Xiaomi. Enggak, itu bukan Xiaomi. Ya, sekarang kita baru bakal ngundi. Siapa sih di antara kalian semua yang bakal dapat door price, yaitu satu buah unit HP Xiaomi. Oke, tapi sebelum kita ada door price, kita mau ada penyerahan pelakas dulu dari Ukrida untuk Bapak Locking Home. Kepada Pak Rektor dan Pak Locking Home, boleh baju ke depan, ada penyerahan pelakas, Pak. Tahan, tahan. Oke. Sekian deputan kali ini, saya Seiki Chandro Kurniawan, melaporkan dari Ukrida TV. Terima kasih telah menonton.